Heavenly Jewel Cheng Season 13, Mempertahankan Hidup Cahaya kuning itu tingginya lebih dari 10 meter, membawa serta aura sedingin es. Kejutan itu tak terlukiskan, dan semua anggota unit busur surgawi dengan cepat melompat ke udara, mencoba terbang melewatinya. Namun, serangan Ichi Sol Heavenly Bear King terlalu cepat, dan Hua Feng, yang berada di depan, adalah yang pertama dikirim terbang, tak sadarkan diri di udara. Pembangkit tenaga lain dari batalion busur langit tidak terkecuali. Bukannya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melompat setinggi 10 meter, tetapi masalahnya adalah ketika kaki raja beruang es hancur, tanah bergetar hebat, menyebabkan mereka tidak dapat mendaratkan kaki mereka dengan kuat. Luo Kedi baru saja melompat 5 meter sebelum dia tersapu oleh gemuruh bumi. Gao Seng dan Han Mo hanya sedikit lebih baik darinya, tapi Mu En bahkan lebih buruk. Berbalik untuk membantu Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er, dia langsung tersapu dari tanah. Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er telah berdiri jauh, jadi ketika raja beruang es menyerbu, mereka berada paling jauh. Pada saat kritis, Zhou Wei King memanfaatkan masa mudanya untuk keuntungannya, dan itu adalah reaksi cepatnya. Ingatan tentang paku es masih segar di benaknya, dan karena itu, begitu dia melihat raja beruang es menyerang, dia segera meraih Sangguan Bing Er, pada saat yang sama memusatkan semua energi langitnya ke tangan kanannya. Kakinya dan menginjak tanah dengan kejam. Suara hentakan Zhou Wei King hampir bersamaan dengan hentakan raja beruang es. Memeluk Sangguan Bing Er, dia terbang ke udara, dan injakan ganas ini mengirim mereka berdua 15 meter ke udara, nyaris menghindari pukulan kekuatan penuh yang mengejutkan dari ISB R King. Seperti kata pepatah, ada batas kekuatan seseorang. Para ahli dari Batalion Busur Langit telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya dari yang lemah mengalahkan yang kuat. Apakah itu pengalaman tempur mereka atau pemahaman diam-diam mereka satu sama lain, mereka telah mencapai tingkat di mana mereka dapat melepaskan kekuatan mereka melebihi tingkat normal mereka. Jika tidak, Ichi Sol Heavenly Bear akan mampu menghancurkan mereka semua dalam konfrontasi langsung. Namun, ketika empat Ichi Sol Heavenly Beers muncul pada saat yang sama, anggota unit Heavenly Bow tidak lagi memiliki harapan untuk menang. Selain itu, Raja Beruang Surgawi Jiwa Es sangat marah, dan segera menggunakan semua kekuatannya dalam satu pukulan, bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk berpisah dan menggunakan keterampilan mereka. Meskipun serangan ini tidak cukup untuk melukai mereka, efek pingsan yang kuat dari Earth Roar membuat mereka terbang lebih dari seratus yard jauhnya. Empat pasang mata haus darah dan kekerasan mengunci Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er pada saat bersamaan. Namun, di saat berikutnya, keempat murid Beruang S yang kuat itu berkontraksi, dan mereka tidak segera menyerang. Zhou Wei King memasukkan energi langitnya ke kaki kanan iblisnya, dan auranya meledak tak terkendali. Merasakan auranya, keempat Zhongstech Heavenly Beast yang kuat ragu-ragu. Lagi pula, di antara empat Beruang S yang kuat ini, selain Raja Beruang S yang kuat, tiga lainnya tidak lebih kecil dari yang telah dibunuh oleh Hua Feng dan yang lainnya. Mereka adalah istri Raja Beruang S. Mereka awalnya adalah bagian dari suku besar Beruang S, dan Raja Beruang S ini adalah adik dari pemimpin suku. Namun, dia telah dikalahkan dalam perebutan posisi pemimpin suku, dan telah diusir dari suku, berakhir di tempat ini. Lagi pula, bahkan setelah kalah dalam tantangan, dia tidak terbunuh. Dari sini, orang bisa melihat betapa mengerikannya kekuatan Raja Beruang S ini. Apalagi pembangkit tenaga dari Batalion Busur Langit, bahkan jika ayah Zhou Wei King, Marsikal Agung Zhou, datang ke sini secara pribadi, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari orang besar ini. Ini sudah berakhir. Meskipun Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er berhasil menghindari pukulan pertama, keduanya memiliki pemikiran yang sama. Bahkan jika hanya ada satu Ichi Sol Heavenly Bear, mereka tidak akan mampu menanganinya, apalagi empat. Bing Er, cepat pergi, aku akan memblokir mereka sebentar. Saat dia berbicara, Zhou Wei King hendak membuang Sangguan Bing Er. Dengan kecepatan turmalin yang tertanam di Wind Wielding Boots, Sangguan Bing Er mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia tidak bisa membuangnya. Sangguan Bing Er memiliki cengkraman maut di pakaiannya. Xiao Pang, apa menurutmu aku wanita yang takut mati? Aku sudah lama menjadi milikmu. Bahkan jika aku mati, aku ingin mati bersamamu. Zhou Wei King melihat tekat di mata Sangguan Bing Er saat mereka berdua mendarat di tanah pada waktu yang bersamaan. Dia awalnya sangat takut mati, tetapi untuk beberapa alasan, ketika dia melihat keputus asaan di mata Sangguan Bing Er, darah di tubuhnya tampak mendidih seperti minyak. Tato harimau hitam tebal menyebar dari kaki kanannya ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan matanya berubah menjadi merah darah. Tangan kanannya mengendur, melepaskan Sangguan Bing Er, dan tirani, aura haus darah keluar dari tubuhnya. Karakter, Raja Huang hitam muncul di dahinya, dan tulang-tulang di tubuhnya mulai retak. Di dunia es dan salju ini, Zhou Wei King merasakan seluruh tubuhnya terbakar, seolah-olah ada panas yang tak habis-habisnya di dalam dirinya yang akan dilepaskan. Apakah negara perubahan iblis ada di sini lagi? Saya tidak ingin kehilangan akal, saya ingin tetap terjaga, tetap terjaga dan mengendalikan naluri keadaan perubahan iblis. Karena rangsangan dari mata tekat Sangguan Bing Er, saat ini dia telah sepenuhnya memasuki keadaan perubahan iblis, dan aura iblis setidaknya sepuluh kali lebih tebal dari sebelumnya, meledak keluar dari tubuhnya. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa dengan tubuh Zhou Wei King sebagai pusatnya, salju di tanah langsung berubah menjadi abu-abu, sebelum menghilang tanpa suara, menyebar seperti riak. Dibandingkan dengan ASBR, auranya bahkan tidak bisa dikatakan kuat. Namun, empat binatang surgawi tahap Zhong yang kuat di depan mereka merasakan bahaya yang kuat darinya. Terutama mata merah darah Zhou Wei King dan karakter, raja uang hitam di dahinya, itu menyebabkan mereka pulih dari keadaan mengamuk. Harimau putih, kucing gemuk, yang telah berdiri di bahu Zhou Wei King selama ini, memiliki cahaya aneh di matanya, dan terus menarik napas dalam-dalam, seolah aura iblis di sekitar Zhou Wei King adalah makanan favoritnya. Tubuh bagian atas Zhou Wei King sedikit condong ke depan, semua otot dan ototnya di keadaan perubahan iblis disesuaikan ke keadaan yang hampir sempurna. Di bawah kondisi perubahan iblis, kekuatan fisiknya meningkat tiga kali lipat, dan pada saat yang sama, dia mampu melepaskan energi surgawi dan semua keterampilannya dengan sempurna. Selama dia memiliki energi surgawi yang cukup, dia akan dapat melepaskan semua keterampilan dan keterampilannya tanpa batas. Keempat Icebears ini ternyata tidak selemah forest di Revolves yang pernah dihadapi Zhou Wei King sebelumnya. Meskipun mereka bisa merasakan aura berbahaya yang terpancar dari tubuh Zhou Wei King, mereka tidak mundur. Kematian anak mereka telah menyebabkan emosi mereka jatuh ke dalam kegilaan dan keputus asaan. Mereka perlahan menyebar, menekan ke arah Zhou Wei King selangkah demi selangkah. Bahkan di negara perubahan iblis, Zhou Wei King saat ini terlalu lemah. Tanpa pertanyaan, selama keempat beruang Ice ini memfokuskan serangan mereka padanya, dia akan tercabik-cabik dalam waktu singkat. Tepat pada saat itu, macan putih di bahu Zhou Wei King tiba-tiba bergerak, keempat cakarnya yang lembut mencengkeram bahu Zhou Wei King dan melompat. Zhou Wei King, yang perlahan-lahan kehilangan kendali atas tubuhnya setelah memasuki negara perubahan iblis, tiba-tiba merasa pikirannya jernih. Saat berikutnya, mata merahnya berkontraksi dengan keras. Setelah kucing gemuk harimau putih kecil melompat dari bahunya, tubuhnya tampak bertambah besar di udara, dan pada saat keempat anggota tubuhnya mendarat di tanah, ia telah berubah menjadi harimau putih sepanjang 3 meter, dengan tinggi bahu. 1,3 meter, matanya terkulai dan dahinya putih. Garis-garis biru tua di tubuhnya bersinar dengan cahaya terang. Fadjet mengangkat kepalanya dan meraung bangga. Seperti kata pepatah, auman harimau menggema di seluruh hutan. Dengan raungan ini, itu mengguncang seluruh area. Zhou Wei King merasa seolah-olah semacam energi di dalam tubuhnya telah distimulasi, dan dia merentangkan tangannya lebar-lebar, membusungkan dadanya saat raungan memekakan telinga keluar dari mulutnya. Itu adalah auman harimau yang sama, tapi auman Zhou Wei King terdengar dalam dan bergema, sedangkan auman Fadjet terdengar keras dan berapi-api. Raungan dua harimau, satu tinggi, satu rendah, saling melengkapi, dan aura raja yang tak tertandingi di antara binatang buas tersapu. Melihat kucing gemuk muncul di depan mereka, keempat beruang es sudah berhenti di jalur mereka. Kecuali Ice Bear King, tiga Ice Bear lainnya semuanya terlihat ketakutan di mata mereka. Ketika Zhou Wei King dan Fadjet meraung pada saat yang sama, bahkan tubuh Ice Bear King berjongkok perlahan. Meski matanya masih tajam dan ganas, ia tidak lagi memiliki kegilaan seperti sebelumnya. Mengaum Saat raungan panjang berakhir, Fadjet mengeluarkan geraman rendah, dan tiba-tiba berbalik menghadap Zhou Wei King. Mengangkat dirinya sendiri, kedua cakar harimaunya menyapu bagian depan pakaian Zhou Wei King, dan dua beruang es kecil ditarik keluar, melemparkannya ke tanah dengan rahangnya. Tubuh kedua Ice Bear sekecil itu sekarang ditutupi lapisan abu-abu, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali, seolah-olah mereka sangat kesakitan. Mata kucing gemuk tiba-tiba berubah menjadi putih kristal, dan dua berkas cahaya putih tebal keluar dari matanya, menyinari dua beruang es kecil, menyebarkan abu-abu di tubuh mereka. Kedua beruang es kecil itu juga berhenti meronta. Setelah itu, kucing gemuk mengangkat salah satu cakar harimau besarnya dan menekannya ke tubuh dua beruang es kecil, sambil mengeram rendah ke arah empat beruang es di depannya. Seolah-olah itu mengatakan sesuatu. Setelah serangkaian geraman rendah, kepala besar Fad Chet perlahan melihat ke arah utara. Putih di matanya berangsur-angsur memudar, dan pupil matanya kembali menjadi biru, tetapi tatapannya perlahan menjadi dingin. Aura pembunuh yang kuat keluar dari tubuhnya. Bab 122 Wu, tubuh besar Raja Beruang Es berdiri tegak, kedua cakar depannya terkatup di depan dadanya, benar-benar melakukan tindakan yang sangat mirip manusia saat bersujud ke arah kucing gemuk. Tiga beruang es lainnya melakukan hal yang sama, dan setelah bersujud beberapa kali, mereka perlahan berjalan maju, tidak lagi menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Fad Chet mengangkat kaki depannya dari dua beruang es kecil, dan dengan membalikkan tubuhnya, dia mendorong Zhou Wei-King ke tanah. Dua sinar cahaya putih keluar dari mata Fad Chet, dan seketika, Zhou Wei-King merasakan dua arus hangat mengalir dari matanya ke dalam hatinya. Haus darah, kekerasan, dan segala macam emosi lainnya mencair seperti salju, dan tato hitam di kulitnya juga perlahan memudar. Sangguan Bing-Air berdiri tidak jauh dari sana, benar-benar terpana. Awalnya, dia berpikir bahwa dia dan Zhou Wei-King akan dikubur bersama di dunia es dan salju ini. Meskipun Zhou Wei-King telah memasuki keadaan perubahan iblis, pikirannya tidak berubah sama sekali. Menghadapi empat Zhong Stage Heavenly Beast, peluang apa yang mereka miliki. Namun, apa yang terjadi selanjutnya memberitahunya bahwa di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Keempat kepala beruang besar itu bersatu, dengan lembut menggosok kedua beruang es kecil di tanah. Empat orang besar mengeluarkan geraman rendah dari lubang hidung mereka. Adapun Fad Chet, dia berdiri di samping dengan kepala terangkat tinggi, sangat bangga sehingga dia bahkan tidak melihat empat ais birs yang kuat. Setelah beberapa saat, keempat beruang es tampaknya sudah muat dengan anak-anak itu, dan pemimpin raja beruang es mengambil dua beruang es kecil dan menempatkannya di depan kucing gemuk. Setelah itu, ia bersujud di tanah, membenamkan kepalanya ke dalam salju di depan Fad Chet, bersujud di tanah. Saat dia bangun, dia berteriak dua kali, dan Fad Chet balas meraung. Pemimpin beruang es memandangi dua beruang es kecil untuk waktu yang lama, sebelum membawa tiga beruang es lainnya pergi dengan enggan. Saat ini, Zhou Weiking telah pulih sepenuhnya. Melihat keempat beruang es tidak hanya pergi, tetapi bahkan anak-anak pun tertinggal. Segera, mereka melihat harimau putih dan kucing gemuk sepanjang tiga meter itu seolah-olah mereka telah melihat hantu. Jika orang ini bisa menakuti empat zong stage heavenly beast, seberapa kuatkah itu? Zhou Weiking menelan seteguk air liur. Dia dapat dengan jelas mengingat bahwa ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia sering mencabut, menggosok, memukul, memukul, del. Dia sering menghibur kucing kecil gemuk. Sekarang dia telah menjadi kucing besar yang gemuk, ini. Saat Zhou Weiking merasa tidak nyaman, Fat Chat mengambil kedua beruang es kecil itu dan berbalik, berjalan perlahan menuju Zhou Weiking, meletakkan kedua beruang es kecil itu ke dalam pelukannya. Zhou Weiking secara tidak sadar menerima dua beruang es kecil, tetapi pada saat ini, tubuh Fat Chat yang agak montok telah melompat, menerkam ke arahnya. Mungkinkah balas dendam datang begitu cepat? Zhou Weiking tanpa sadar mundur selangkah, hanya untuk menemukan bahwa Fat Chat yang menerkam telah menyusut di udara, akhirnya mendarat dengan ringan di bahunya. Itu kemudian meluncur ke bawah dengan lembut, menempel di dekat kulit Zhou Weiking saat meluncur ke pakaian dalamnya, menemukan tempat terhangat. Adapun dua beruang es kecil, mereka mengenakan pakaian luar Zhou Weiking, dan macan putih dan kucing gemuk tampaknya berjuang untuk mendapatkan perhatiannya. Menundukkan kepalanya untuk melihat orang-orang kecil di lengannya, hanya setengah dari kepala mereka yang mencuat, mata mereka terpejam saat mereka tertidur. Zhou Weiking merasa sulit untuk membandingkan anak kecil ini dengan raja binatang yang telah menakuti empat binatang surgawi zongstech. Sangguan Bing Er berjalan ke sisi Zhou Weiking, menatapnya dengan tak percaya. Apa yang sedang terjadi? Zhou Weiking berkata tanpa daya, saya juga tidak tahu, kucing gemuk kecil ini benar-benar dapat tumbuh lebih besar. Sekarang, saya dapat memastikan tanpa ragu bahwa orang ini adalah binatang surgawi. Tidak peduli seberapa kuatnya, potensi masa depannya adalah pasti kuat. Kalau tidak, itu tidak akan menakuti beruang es itu. Terserah, asalkan masih hidup, heheh, ini disebut karakter. Bing Er, apakah kau tidak menyadarinya? Karakter suamimu sangat baik, selalu mampu mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Wahaha. Sangguan Bing Er memutar matanya ke arahnya, berpikir dalam hati, saraf bajingan ini sangat tebal. Jika itu orang lain, mereka akan ketakutan setengah mati, atau akan bingung tentang asal-usul harimau putih kecil itu. Namun, dia memiliki ekspresi puas di wajahnya, tidak lupa untuk mengambil keuntungan darinya. Namun, dia mulai semakin menyukai cara jujur dan jujurnya. Meskipun dia mungkin sedikit kotor dan celaka, setidaknya dia memberinya perasaan yang tulus. Ayo bangunkan para senior dulu, lalu segera tinggalkan tempat ini. Uh, Zou Wei King tiba-tiba teringat bahwa anggota Sky Bow Batalion masih tidak sadarkan diri di tanah. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak takut dengan apa yang baru saja terjadi. Bagaimanapun, dia menghadapi krisis hidup dan mati. Namun, kemampuannya untuk menyesuaikan emosinya tidak tertandingi, dan dia sudah pulih. Dua tahun kemudian. Hutan bintang, Batalion Busur Langit. Mu En, Zou Wei King, kalian berdua bajingan, jangan lari jika kalian punya nyali. Teriakan marah yang tajam tiba-tiba terdengar, dan sesosok kuning bergegas keluar dari sebuah rumah kayu di Batalion Busur Langit. Itu adalah seorang wanita yang terlihat berusia 30-an. Wajah aslinya yang cantik sekarang dipenuhi amarah, dan rambutnya masih basah. Di tangan kanannya ada pisau dapur, dan dia tampak seperti gunung berapi yang akan meletus. Namun, halaman itu sudah kosong, dan dua target yang dia cari tidak ada. Hua Feng, keluarlah, saya tidak tahan lagi. Dada indah wanita berambut basah itu naik dan turun dengan keras karena amarahnya, dan itu adalah pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Huh, kedua orang ini, tidak bisakah mereka berhenti? Hua Feng berjalan keluar dari rumah kayunya dengan agak tak berdaya. Dia memandangi wanita berambut basah di halaman dan berkata, Xiao Kau, tenanglah. Apakah kamu tidak tahu temperamen muen? Ketika Xiao Kau melihat Hua Feng, ekspresinya menjadi lebih lembut. Kakak Feng, aku tidak tahan lagi. Ini sudah yang kedua belas kalinya tahun ini. Aku bahkan tidak bisa mandi dengan tenang. Omong kosong apa yang dikatakan muen, bajingan tua itu. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan kepada Zhou Wei Qing, bajingan kecil itu, berapa banyak rambut yang saya miliki di tubuh saya untuk melatih penglihatannya. Jika bukan karena fakta bahwa saya tidak bisa mengalahkannya, saya akan membacoknya sampai mati. Saya tidak peduli, tidak peduli apa, Anda harus memberi saya penjelasan hari ini. Awalnya, satu bajingan tua sudah cukup membuat pusing, dan sekarang ada bajingan kecil yang lebih baik darinya. Dalam dua tahun ini, Anda bisa bertanya kepada semua orang, siapa yang belum pernah dikerjai oleh kedua orang ini. Xiao Khao, tidak ada gunanya kamu mengatakan hal-hal ini. Jangan bilang kamu masih belum tahu bahwa kakakmu Hua Feng telah disuap. Suara samar terdengar, terdengar agak aneh. Dari sebuah rumah kayu tidak jauh dari sana, seorang wanita cantik yang anggun berjalan keluar. Kecantikan ini tingginya sekitar 1,75 meter, dengan rambut merah muda panjang tersampir di belakang punggungnya. Wajahnya sangat indah, dan mulutnya fasih. Dia sangat cantik. Tapi masalah utamanya adalah dada cantik ini rata, dan ada sesuatu yang seharusnya tidak muncul di tubuh wanita, jakun. Hua Feng berkata dengan marah, Yi Xi, Xiao Khao sudah marah, jadi jangan menghasut di sini. Meskipun Mu En dan Xiao Wei terkadang berlebihan, ini adalah metode pengajaran khusus mereka. Yi Xi mendengus, membuat gerakan anggrek, bos, mereka tidak hanya menyinggung Xiao Khao, mereka bahkan berani melihat waria seperti aku sedang mandi. Hua Feng tidak bisa menahan tawa, aku masih ingat waktu itu, penguasaan Xiao Wei masih kurang dibandingkan dengan gurunya. Keesokan harinya, bukankah dia memiliki mata jarum? Setelah itu, dia tidak menyinggungmu lagi. Xiao Khao mendengus marah, berkata, jangan menyebut bajingan kecil itu Zhou Wei Qing. Ketika Bing Er ada di sini, dia lebih jujur, tetapi ketika Bing Er pergi ke Storm Skills, bajingan kecil itu berubah menjadi bajingan, sama seperti Luo Kedi dan Mu En. Bagaimanapun, saya tidak peduli, Saudara Feng, lakukan sesuai keinginan Anda. Jika Anda tidak menyelesaikan masalah ini, saya akan merangkak ke tempat tidur Anda setiap malam. Isi terkikik, Xiao Khao, jangan bilang kamu mencari alasan untuk melakukan itu. Anda sudah ingin merangkak ke tempat tidurnya selama lebih dari satu atau dua tahun. Kakak mendukungmu. Xiao Khao berkata dengan marah, kamu waria terkutuk, pergilah. Aku paling benci waria. Isi mendengus, kakakmu Feng bukan waria, tapi dia menyukai laki-laki. Apakah ada perbedaan besar antara homoseksual dan waria? Xiao Khao mengerutkan bibirnya, itu karena mereka memiliki orientasi seksual yang berbeda. Setidaknya kakakku Feng adalah pria sejati. Tepat pada saat itu, seorang gadis muda masuk dari luar. Dia telah mendengar percakapan mereka, dan dia menghela nafas dalam hati. Batalion busur langit kami, sebenarnya tidak ada satupun orang normal, sekelompok orang mesum. Gadis ini tinggi dan ramping, dan tingginya sekitar 1,7 meter. Rambut biru panjangnya menutupi punggungnya, dan dia penuh kemudaan. Sosok rasio emasnya yang sempurna sedikit tidak dewasa, tetapi perasaan segar itu membuatnya semakin memikat. Sepasang mata hijau mudanya mengungkapkan kecemerlangan yang elegan dan mengharukan. Bing Er, kamu akhirnya kembali. Jika Anda tidak kembali, saya akan pergi untuk membunuh suami Anda. Begitu dia melihat gadis muda ini, Xiao Khao segera menerkam ke depan, memberinya pelukan. Memang, gadis muda yang baru saja kembali ini adalah sangguan Bing Er. Dua tahun telah berlalu, dan dia sudah berusia 18 tahun, usia terindah untuk seorang gadis. Gadis muda bernama Xiao Khao ini adalah master permata elemental atribut bumi yang menurut Mu En Naksir Hua Feng selama bertahun-tahun. Emosinya sangat meledak-ledak, dan selain bersikap lembut terhadap Hua Feng, dia sering meletus seperti gunung berapi. Anehnya, meskipun Xiao Khao selalu melawan Zhou Wei Qing, hubungannya dengan sangguan Bing Er sangat baik. Sangguan Bing Er berkata tanpa daya, saya belum menikah dengannya, bagaimana saya bisa punya suami? Kakak Xiao Khao, jika Xiao Pang membuatmu marah lagi, aku akan minta maaf atas namanya. Bajingan itu, meskipun dia memiliki mulut yang buruk, dia sebenarnya adalah orang yang sangat baik. Xiao Khao memutar matanya, berhenti di sana. Saya tidak akan membahas karakter Bajingan itu dengan Anda. Anda sudah sangat diracuni. Sai, kamu persis sama denganku dalam aspek ini. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh dan menatap Hua Feng dengan kepahitan tersembunyi, menyebabkan Hua Feng menggigil. Bab 123 Tidak jauh dari sana, Yi Xi bermain dengan kuku merahnya yang dicat dan berkata dengan acuh tak acuh, sayang sekali. Bahkan jika Anda diracuni, itu tidak berguna. Dia menyukai pria. Sialan, waria sialan, aku akan melawanmu sampai mati. Xiao Khao sangat marah dan hendak bergegas. Sangguan Bing Er dengan cepat memeluknya erat-erat. Jika seseorang harus mengatakan siapa orang paling berbahaya di batalion busur langit, itu pasti waria wanita cantik, Yi Xi. Sekarang, Sangguan Bing Er sudah terbiasa dengan pertengkaran mereka. Baik, kalian semua, diam. Hua Feng berteriak. Kedua gadis dan waria tidak bisa membantu tetapi memusatkan pandangan mereka padanya. Hua Feng menatap Sangguan Bing Er dan berkata, Bing Er, apakah kamu sudah selesai menyimpan mutiara ketigamu? Sangguan Bing Er menganggup dan berkata, Ya, guru. Telah berhasil diselesaikan. Hua Feng sedikit menganggup dan berkata, Itu bagus. Kamu dan Xiao Wei dapat dianggap memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Dalam hal memanah, kalian sudah menerima ajaran yang benar. Satu-satunya hal yang hilang adalah kedewasaan. Kalian sudah berada di sini selama dua tahun. Sudah waktunya untuk pergi. Sangguan Bing Er terkejut, Guru, Anda ingin saya dan Xiao Pang pergi. Hua Feng berkata tanpa daya, kau juga melihatnya. Xiao Wei, bocah bau itu, Mu En, dan Luo Kedi, dua orang itu, bersama-sama. Mereka menyebabkan kekacauan di Batalion Busur Langit. Awalnya aku ingin menahan kalian selama beberapa bulan lagi, tapi sekarang sepertinya lebih baik membiarkan kalian pergi lebih awal. Jika tidak, Batalion Busur Langit kita cepat atau lambat akan dihancurkan olehnya. Karena Anda kembali, kemasi barang-barang Anda dengannya dan pergi besok. Ikutlah denganku, ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu. Sangguan Bing Er mengangguk. Dia sangat jelas bahwa gurunya tidak membuat keputusan dengan mudah, tetapi begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan berubah pikiran. Dia tidak bisa membantu tetapi mengikuti Hua Feng ke dalam rumah kayu dengan ekspresi muram. Xiao Kau menatap Yi Xi dan bertanya dengan ragu, bos tidak benar-benar akan membiarkan bajingan kecil Zhou Wei Qing itu pergi, kan? Yi Xi berkata, bukankah ini yang kamu inginkan? Apa, Anda tidak tahan berpisah dengannya lagi? Xiao Kau merapikan rambut basah di kepalanya dan bergumam, meskipun bocah ini menyebalkan, dengan dia di sekitar, tidakkah kamu merasa batalion busur langit kita jauh lebih hidup? Yi Xi terkikik. Gadis bodoh? Apakah menurutmu bos akan mengusir putra kekasih rahasianya hanya karena kata-katamu? Dia jelas telah merencanakan ini sejak awal. Anda menyukai bos selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kamu tidak tahu apa yang dia pikirkan? Meskipun bocah kecil Zhou Wei Qing itu licik dan licik, siapa yang tidak iri dengan bakatnya? Dalam dua tahun, dia naik dari tingkat kelima energi surgawi ke tingkat ke sebelas. Panahan bajingan tua itu juga sedikit meningkat. Jika dia terus tinggal di sini, dia tidak akan bisa belajar apapun dari kita. Selain itu, dia tidak akan terbatas pada batalion busur langit kita. Zhou Suiniu masih membutuhkan putranya untuk mengambil alih. Mata Xiaokau menunjukkan sedikit kekhawatiran. Pada saat ini, amarahnya yang keras sepertinya sudah banyak tenang. Betul sekali. Situasi kekaisaran mengkhawatirkan. Kekaisaran Baida tampaknya semakin mendukung kekaisaran Kalise. Meskipun Zhou Suiniu menyebalkan, saya harus mengakui bahwa tanpa dia, batalion busur surgawi kita tidak akan mampu bertahan. Dua tahun lalu, setelah perburuan beruang es, Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er telah menyelamatkan semua orang, tetapi mereka tidak mengungkapkan situasi macan putih. Mereka hanya memberitahu Hua Feng dan yang lainnya bahwa mereka tidak tahu mengapa beruang es tiba-tiba pergi. Setelah kembali ke batalion busur langit, dia menghabiskan dua tahun kerja keras dan pelatihan. Saat melatih teknik dewa abadi, yang sangat menyakitkan hingga membuat seseorang berharap mereka mati, dia juga belajar memanah dari Mu'en. Sekarang, dia bisa dianggap telah membuat beberapa kemajuan. Apa yang membuat batalion busur langit semakin terkejut adalah bahwa dalam dua tahun ini, energi langitnya benar-benar telah menembus enam tingkat, dan dia sekarang berada di tingkat energi surgawi tingkat ke-11. Meskipun Sangguan Bing-er dapat dianggap jenius, dia baru saja menembus ke tingkat ke-12 energi surgawi, dan memiliki permata surgawi ketiganya, baru mulai memasuki tahap energi surgawi sen. Sepertinya Zhou Wei-king hendak mengejar mereka. Untuk memungkinkan Zhou Wei-king memusatkan semua perhatiannya pada memanah, serta takut bahwa dia tidak akan dapat menyelesaikan kesepakatan, meskipun dia memiliki sepasang permata surgawi kedua, dia tidak memiliki peralatan konsolidasi atau keterampilan tersimpan. Adapun kekuatannya saat ini, secara alami jauh dari apa yang terjadi dua tahun lalu. Sekarang, bahkan menghadapi master permata fisik lima permata Luo Kedi, Zhou Wei-king tidak dirugikan. Keterampilan tersimpan mata kucing Alexandrite pertamanya juga seperti perpanjangan lengannya. Semua orang di Batalion Busur Langit tahu bahwa tidak peduli Zhou Wei-king atau Sangguan Bing-er, sebagai master bed surgawi, pencapaian masa depan mereka tidak akan berhenti di Batalion Busur Langit atau Surga Abnormal. Mereka memiliki panggung yang jauh lebih luas untuk dimainkan. Keesokan harinya, dini hari, di depan Batalion Busur Langit. Komandan Batalion Busur Langit Hua Feng, Wakil Komandan Batalion Ular Iblis Yi-si, Tyrannosaurus Wanita Xiao-chao, Menara Panah Hanmo, Kenon Gao-seng, Mabuk Rock Luo Kedi dan Gat Iskondrel Mu-en berdiri dalam barisan yang rapi. Di depan mereka berdiri seorang pria muda dan seorang wanita muda. Wanita muda itu adalah Sangguan Bing-er. Saat ini, matanya yang indah dipenuhi air mata, wajahnya dipenuhi kengganan. Di sampingnya, Zhou Wei-king, yang telah tumbuh setinggi 1,9 meter dan sekuat anak sapi, memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Ekspresi jujurnya jauh lebih realistis daripada dua tahun lalu. Di bahu Zhou Wei-king berdiri harimau putih, kucing gemuk, yang terlihat persis sama seperti dua tahun lalu. Itu masih memiliki tampilan malas yang sama, tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa matanya telah berubah warna, dari biru asli menjadi ungu muda, dan setiap helai bulu di tubuhnya selembut kristal. Jika hanya berdiri di sana tanpa bergerak, itu akan terlihat seperti karya seni yang sempurna. Di belakang Zhou Wei-king dan sangguan Bing-er, sepasang beruang hitam dengan bulu emas di punggungnya tergeletak di tanah. Keduanya memiliki panjang lebih dari 2 meter, tubuh mereka megah dan berotot, terutama kepala bundar mereka yang membuat mereka terlihat naif. Namun, selama master permata melihat mereka, mereka pasti akan ketakutan. Ini adalah beruang es. Meskipun mereka masih dalam masa pertumbuhan, tingkat kultivasi mereka sudah berada di tingkat Zune Stage Heavenly Beast. Sebenarnya, Ice Bear seharusnya tidak tumbuh begitu cepat. Hanya dalam 2 tahun, mereka telah tumbuh seukuran beruang normal berusia 10 tahun. Menjelang titik ini, anggota Sky Bow Batalion juga penasaran, tapi tidak bisa menemukan alasan apapun. Hua Feng menghela nafas pelan, lalu menoleh ke Zhou Wei-king dan sangguan Bing-er dan berkata, semua hal baik harus berakhir. Kalian berdua telah berlatih di Batalion Busur Langit selama 2 tahun, dan telah mempelajari banyak hal. Saya hanya berharap tidak peduli seberapa kuat Anda di masa depan, Anda tidak akan lupa bahwa tanah air Anda adalah Batalion Busur Surgawi. Sangguan Bing-er menganggup dengan penuh semangat dan berkata, Guru, jangan khawatir. Semua yang Xiao Pang dan aku miliki diberikan kepada kami oleh tanah air kami, dan kami tidak akan mengecewakanmu. Little Cao berkata dengan putus asa, Kakak Feng, jam berapa sekarang, dan kamu masih berbicara tentang semua prinsip besar ini. Bing-er adalah gadis paling baik yang pernah saya temui, apakah Anda masih perlu mengatakan itu? Bing-er, biarkan kakak memelukmu lagi. Saat dia berbicara, dia membuka tangannya dan memeluk sangguan Bing-er. Sangguan Bing-er akhirnya tidak bisa menghentikan air matanya, dan dia bersandar di bahu Little Cao dan terisak. Mata kecil Cao juga dipenuhi air mata. Setelah sekian lama, keduanya berpisah. Saat ini, Luo Ke dimasuk dan membuka tangannya untuk memeluk sangguan Bing-er. Aku juga menginginkannya. Dia memang memeluknya, tapi sayangnya, yang dia peluk bukanlah sangguan Bing-er, tapi Zhou Wei-king, yang berukuran lebih besar darinya dan memiliki ekspresi konyol di wajahnya. Luo Ke-di hanya merasa bahwa semua tulang di tubuhnya berderit dari pelukan beruang Zhou Wei-king, dan dia tidak bisa menahan kutukan, sialan, bocah, lepaskan aku. Baru pada saat itulah Zhou Wei-king melepaskan Luo Ke-di dan bertanya dengan prihatin, Marsial Paman, apakah kamu baik-baik saja? Aku pergi sekarang, aku terlalu bersemangat. Luo Ke-di mendengus dan berkata, jangan beri aku itu, bocah cilik. Aku, ayahmu, memeluk Bing-er, bukannya dia akan kehilangan sepotong daging. Zhou Wei-king menggelengkan kepalanya dan berkata, saudari Xiao-Ciao bisa memeluknya, tetapi kamu tidak bisa. Selama itu betina, meskipun babi betina, dia bisa hamil jika anda memeluknya. Marsial Paman, jangan lupa, nama panggilanmu adalah penjahat. Penjahat paling dari semua. Kamu. Luo Ke-di sangat marah, dan dia menginjak kakinya, ingin memberi pelajaran pada Zhou Wei-king. Namun, ketika memikirkan jarak di antara mereka, dia akhirnya menyerah. Kekuatan Zhou Wei-king saat ini benar-benar menakutkan. Dengan dua permata fisiknya, dalam hal kekuatan murni saja, bahkan Mu-en, yang berada di tahap enam permata dan memiliki setengah dari permata fisiknya, bukanlah tandingannya. Meskipun permata fisik kekuatan Zhou Wei-king adalah 1,5 kali dari master permata fisik, situasi seperti itu seharusnya tidak terjadi. Namun, setelah mewarisi manik-manik hitam iblis, kekuatan fisiknya telah tumbuh dalam dua tahun terakhir, dan itu bukan sembarang kekuatan biasa. Biasanya, ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan mengambil dua beruang es kecil dan bermain dengan mereka, dan dia bahkan akan melempar keduanya sekaligus. Xiao Wei, Han Mo berjalan, dia bukan orang yang banyak bicara, dan dia langsung memeluk Zhou Wei-king. Hidup dengan baik. Zhou Wei-king juga berhenti tersenyum dan memeluknya dengan erat. Saya akan. Gao Seng berjalan mendekat dan memeluk Zhou Wei-king juga, berkata, Wei kecil, ingatlah untuk membunuh lebih banyak orang. Lagi pula, kamu adalah laki-laki, kamu harus memiliki niat membunuh. Berikutnya adalah Yi-si. Namun, Zhou Wei-king menolak untuk membiarkannya memeluknya, dan Yi-si sangat marah hingga dia mulai gemetar. Mu-en dan Hua Feng berjalan bersama, dan Hua Feng mengusap kepala Sangguan Bing-er, berkata sambil tersenyum, Guru bangga padamu. Guru. Sangguan Bing-er akhirnya tidak bisa menahan kesedihan di hatinya, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Hua Feng, menangis dengan keras. Alis Zhou Wei-king berkedut saat dia melihat dari samping, tapi dia menahan diri dan tidak naik untuk memisahkannya. Berhentilah mencari, bocah nakal. Ketika kita keluar, jika saya mengetahui bahwa Anda telah menderita, jangan katakan bahwa Anda adalah murid saya. Mu-en berkata dengan punuk. Zhou Wei-king berkata dengan hati-hati, Guru, tampaknya menjadi muridmu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Bab 124. Mu-en tertawa dan berkata, juga, bukankah kamu juga menjadi murid bajingan tua Huyan Aobo itu? Bajingan tua itu memiliki banyak hal baik, jadi jangan sopan padanya. Anda bisa tersesat sekarang. Zhou Wei-king memegang tangan Mu-en erat-erat, menarik nafas dalam-dalam, dan mengangkat kepalanya, seolah menenangkan perasaan batinnya, Guru, aku tidak tega berpisah denganmu. Senyum di wajah Mu-en membeku, dan perlahan menjadi lembut, bajingan kecil, aku juga tidak tega berpisah denganmu. Zhou Wei-king berkedip dan berkata, bagaimana kalau saya tidak pergi? Termasuk Mu-en, semua ahli dari batalion busur langit berteriak serempak dengan marah, tidak. Pada akhirnya, Zhou Wei-king dan sangguan binger dengan enggan meninggalkan unit busur surgawi, dan anggota unit busur surgawi kembali ke kamar mereka dengan kecewa. Yang mengejutkan, mereka menemukan surat baru di atas meja mereka, dengan nama, Zhou Wei-king. Hua Feng membuka surat itu dan melihat dua kalimat sederhana. Komandan batalion, saya tahu Anda selalu menyukai ayah saya, tetapi Anda dan saya sama-sama tahu bahwa dengan temperamen ayah saya, tidak mungkin dia menyukai Anda. Namun, untuk memenuhi keinginan Anda, saya masih bersedia menelpon Anda ibu kecil. Bing Er dan saya akan pergi, tetapi pada akhirnya, kami mungkin masih menimbulkan masalah bagi Anda. Itu karena saya ingin membuktikan bahwa unit busur surgawi berada dalam kekacauan seperti itu bukan karena saya. Hua Feng melihat surat itu dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Hua Feng berkata, Masuk. Si ao kau yang masuk, tetapi wajahnya sekarang merah. Kakak Feng, jika kamu menginginkannya, katakan saja padaku secara langsung. Bagaimana mungkin aku tidak memberikannya padamu? Hua Feng bingung, apa yang ku inginkan? Si ao kau dengan malu-malu memberikan surat di tangannya kepadanya. Hua Feng mengambilnya dan melihatnya, hanya untuk melihat apa yang tertulis di atasnya. Saudari si ao kau, sebenarnya komandan batalion menyukaimu. Kemarin, aku melihatnya mencuri celana dalam keringmu dan memasukkannya ke bawah bantalnya. Tangan Hua Feng gemetar. Dia memandang si ao kau yang penuh kasih sayang di depannya, dan tiga garis hitam meluncur di dahinya. Dia mengertakan gigi dan berkata, Zou Wei Qing. Dan surat-surat yang diterima orang lain mengatakan demikian. Surat Gao Seng. Kakak Seng, tahukah kamu? Ladibo Yishi itu menyukaimu, dan dia benar-benar mencuri celana dalammu. Aku bukan pembuat onar. Saya tidak tahu temperamen seperti apa yang Anda miliki, tetapi jika itu saya, saya tidak akan mentolerirnya. Surat Han Mo. Kakak Mo, aku sedikit malu untuk mengatakan ini, tetapi sejak aku pergi, aku harus memberitahumu bahwa menurutku seratus panah paduan titanium murni yang kamu pesan bagus. Aku akan meminjamnya selama seratus tahun. Kami bersaudara, jadi saya tidak akan mengucapkan terima kasih. Sebenarnya, saya tahu bahwa Anda awalnya ingin memberikannya kepada saya, bukan? Surat Yisi. Tuan Wakil Komandan Batalion, sebenarnya, saya tahu Anda sangat pahit. Sebagai seorang waria, dan seorang waria yang menganggap dirinya cantik, Anda sangat berbeda dari yang lain. Sebenarnya, guruku selalu menyukaimu, tapi dia malu untuk mengatakannya. Dia belum menikah dalam hidupnya karena kamu. Anda tidak tahu, kan? Dia mengumpulkan potret Anda. Di tengah malam, dia akan menembakkan pistolnya ke potret Anda. Sayangnya, meskipun kamu tidak menyukainya, kamu harus memberitahunya. Dia sudah sangat tua, dan tidak baik untuk kesehatannya terlalu sering menembak sisi kiri dan kanannya. Surat Luokedi. Marsial Paman, hari itu aku tidak sengaja mendengar komandan batalion berbicara sendiri di kamarnya. Dia mengatakan bahwa di batalion busur langit, hanya kamu yang setampan dia. Dia juga mengatakan bahwa ayah saya sudah terlalu tua, dan dia merasa tidak bisa terus terobsesi, jadi dia bersiap untuk mengubah targetnya. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, Anda tahu. Komandan batalion sangat anggun, dia tidak buruk untukmu. Surat Muen. Guru, saya meletakkan lukisan di bawah tempat tidur Anda, tetapi saya tidak sengaja menumpahkan sup nasi di atasnya. Bisakah Anda membantu saya membawanya ke Yixi? Setengah jam kemudian, raungan marah terdengar satu demi satu dari batalion busur langit. Mereka semua meneriakan nama yang sama. Zhou Wei King. Zhou Wei King, yang sudah berjalan jauh, tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan tertawa ke arah batalion busur langit. Sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan nakal. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku takut kalian akan melupakanku, tapi aku tidak sengaja melakukannya. Ya, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Itu tidak direncanakan, juga tidak direncanakan. Sangguan Bing Er bertanya dengan rasa ingin tahu, Xiao Pang, apa yang kamu bicarakan? Zhou Wei King buru-buru menarik kembali ekspresinya. Tidak, Bing Er, katakan padaku, apa menurutmu aku laki-laki sekarang? Sangguan Bing Er terkejut. Dia menatap Zhou Wei King, yang sudah tinggi dan kuat. Meski wajahnya sederhana dan jujur, itu tidak menyembunyikan aura gagahnya. Dia menganggupkan kepalanya dengan tulus. Meskipun kamu baru berusia 16 tahun, bahkan laki-laki dewasa pun jarang setinggi dan sekuat kamu. Secara alami, Anda dapat dianggap sebagai laki-laki, laki-laki. Zhou Wei King sangat gembira. Dia mengedipkan mata dan berkata, jika itu masalahnya, bisakah kita melakukannya? Sangguan Bing Er tidak mengerti, bagaimana apanya. Zhou Wei King berpura-pura malu dan berkata, itu dia. Karena kamu mengatakan bahwa aku laki-laki, dan kamu juga perempuan, dan kita juga bertunangan, ini. Ini. Sangguan Bing Er akhirnya mengerti apa maksud bajingan ini, dan wajahnya memerah. Bermimpilah, kepalamu penuh dengan pikiran kotor. Huff, jauhi aku. Siapa yang bertunangan denganmu? Apakah pernikahan Anda dengan putri di Fuya sudah diselesaikan? Zhou Wei King berkata tanpa daya, saya belum punya waktu. Pokoknya, kita akan kembali ke Heavenly Bow City. Aku akan pergi dan menyelesaikan masalah ini dulu. Aku akan pergi langsung ke Ayah Baptis. Meskipun di Fuya itu merepotkan, tapi kita tidak bisa menyianyikan masa mudanya kan? Sangguan Bing Er memutar matanya ke arahnya, tapi ada sedikit kegembiraan di antara alisnya. Zhou Wei King baru saja akan mengambil keuntungan dari situasi ini dan berhubungan intim dengannya, tapi dia sudah melarikan diri dengan senyum di wajahnya seperti peri yang tertiup angin. Zhou Wei King menyeringai, dan segera mengejarnya. Satu dikejar, satu lari, dan mereka berlari melalui hutan bintang ke arah kota busur surgawi. Kedua beruang es kecil yang menyedihkan itu terengah-engah saat mereka berlari di belakang. Penampilan konyol mereka sangat menyenangkan. Adapun kucing gemuk harimau putih yang berbaring di bahu Zhou Wei King, dia masih terlihat malas, seolah tidak akan pernah bangun. Melihat bahwa mereka akan mencapai tepi hutan bintang, Zhou Wei King melambai kedua beruang es dan berkata, Da huang, Er huang, kemarilah. Dua orang besar yang terengah-engah dengan lelah berlari ke Zhou Wei King, menggunakan kepala mereka untuk menggosok tubuh Zhou Wei King. Mereka tidak memiliki martabat sebagai Zhong Stage Heavenly Beast di masa depan. Kedua anak kecil ini dibesarkan oleh Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er bersama-sama, tetapi mereka paling takut pada Fad Chat. Seringkali, Fad Chat hanya perlu menggeram pelan, dan kedua orang gendut itu akan langsung jatuh ke tanah dan memeluk kepala mereka. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Zhou Wei King mengangkat tangan kanannya, dan cincin mata kucing hijau kemasan di jari tengahnya menyala. Seketika, dua berkas cahaya kuning ditembakkan, mendarat di kedua beruang es. Dalam kilatan cahaya, dua orang sepanjang 2 meter itu menghilang tanpa jejak. Cincin penyimpanan spasial ini telah diberikan kepadanya oleh Hua Feng, dan untuk itu, Zhou Wei King telah membayar semua penghasilannya dari Batalion Busur Langit selama 2 tahun terakhir. Awalnya, dia tidak diberi penghasilan sejak awal, tetapi karena kekuatan Zhou Wei King telah meningkat, keterampilan kontrolnya mulai memainkan peran yang menentukan dalam misi tertentu. Dengan persetujuan Batalion Busur Langit, dia telah diberi bonus. Zhou Wei King sendiri tidak tahu berapa banyak bonus yang dia peroleh selama beberapa tahun terakhir, tetapi untuk mengambil Dahuang dan Erhuang, dua orang gemuk ini, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan bonusnya, dan mengambil penyimpanan spasial ini. Cincin dengan ruang 20 meter persegi. Sebenarnya, apa yang tidak diketahui Zhou Wei King adalah bahwa dia mendapatkan penawaran yang bagus. Cincin spasial ini, secara konservatif diperkirakan bernilai setidaknya 200 ribu koin emas. Tidak hanya dapat menyimpan item, tetapi juga memiliki ruang terpisah di dalamnya yang memungkinkan makhluk hidup untuk hidup di dalamnya. Inilah mengapa itu sangat berharga, dan bisa dianggap sebagai harta yang sangat langka. Setelah menahan Dahuang dan Erhuang, Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er meninggalkan hutan bintang dan kembali ke kota Heavenly Bo. Menurut Hua Feng, mereka akan pergi ke Kekaisaran Fei Li untuk melanjutkan studi mereka. Tanpa pertanyaan, Kekaisaran Fei Li adalah satu-satunya Kekaisaran yang bersahabat dengan Kekaisaran Tiangong, dan Kekaisaran Fei Li juga jauh lebih berkembang daripada Kekaisaran Tiangong. Kali ini, tujuan Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er adalah memasuki Akademi Militer Fei Li Kekaisaran Fei Li untuk mempelajari komando militer. Ini juga niat Grand Marshal Zhou untuk memasuki militer Kerajaan Tiangong di masa depan. Masih ada sekitar lima bulan sebelum ujian masuk Akademi Militer Fei Li, dan Hua Feng menyuruh mereka kembali ke kota Busur Langit terlebih dahulu. Adapun Zhou Wei King, dia harus melakukan perjalanan ke kota Flying Hill Kekaisaran Fei Li. Dia sudah berusia 16 tahun, dan sudah waktunya baginya untuk bertemu dengan Grand Master Peralatan Konsolidasi Hu Yan Aobo. Selain itu, pasangan keduanya dari Permata Surgawi belum menyimpan atau mengkonsolidasikan peralatan, dan bimbingan Hu Yan Aobo sangatlah penting. Bing Er, mari kita tinggal di rumah selama tiga hari. Saya pasti akan menyelesaikan masalah pertunangan, dan tiga hari kemudian, mari kita pergi ke Flying Hill City bersama. Bagaimana dengan itu? Zhou Wei King memegang tangan sangguan Bing Er dengan enggan. Tidak mudah baginya untuk akhirnya menyelesaikan penyimpanan keterampilan permata elemental ketiganya dan kembali ke sisinya, dan sekarang mereka akan dipisahkan selama beberapa hari lagi, dan dia benar-benar enggan berpisah dengannya. Sangguan Bing Er ragu-ragu sejenak, sebelum berkata, Siaopang, kami telah belajar di Batalion Busur Langit selama dua tahun, dan dalam dua tahun ini, saya tidak menghabiskan banyak waktu dengan ibu saya. Saya ingin memanfaatkan ini waktu sebelum pergi ke Akademi Militer Feli untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengannya ibu saya hanya memiliki saya sebagai keluarganya, dan kali ini akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun untuk pergi ke Akademi Militer, dan itu tidak nyaman untuk dia untuk kembali. Mengapa Anda tidak langsung pergi ke kota Flying Hill, dan kita akan bertemu di ibu kota kerajaan Feli, kota Feli? Ah! Mendengar kata-katanya, wajah Zhou Wei King jatuh, dan dia berkata dengan sedih, bukankah itu berarti kita akan berpisah selama lima bulan? Bab 125 Mata indah Sangguan Bing Er menunjukkan sedikit perjuangan, tapi dia akhirnya mengambil keputusan. Xiao Pang, ibu hanya menganggapku sebagai satu-satunya keluarganya, bisakah kamu mengerti aku? Zhou Wei King menariknya dengan lembut kepelukannya. Kali ini, Sangguan Bing Er tidak menolak, bersandar kepelukannya yang lebar. Xiao Pang, aku juga tidak tega berpisah denganmu. Sejak aku bertemu denganmu, meskipun kamu selalu membuatku marah, dua tahun terakhir ini, aku sudah terbiasa memilikimu di sisiku. Meskipun Anda sedikit takut mati, sedikit tidak tahu malu, dan selalu menjadi orang jahat, saya tahu bahwa hati Anda sebenarnya sangat baik. Jika dua orang saling mencintai untuk waktu yang lama, mengapa mereka harus bersama setiap siang dan malam? Saat kita sampai di akademi, tidakkah kita bisa bersama lagi? Zhou Wei King mengusap wajahnya ke rambutnya dan berkata, Bing Er, bagaimana aku bisa menghentikanmu dari berbakti? Jika bukan karena janji dengan guru huyan, saya akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibu. Setelah saya pergi, ketika Anda punya waktu, Anda harus pergi dan mengunjungi ibu saya. Oh, tidak, ibu kami, ayah selalu berada di garis depan, dan dia sangat kesepian. Sangguan Bing Er mengangguk ringan dan berkata, aku pasti akan pergi. Anda harus kembali dengan cepat, jika tidak, saya tidak akan tega berpisah dengan Anda. Zhou Wei King meraih bahunya, menundukkan kepalanya untuk menatap matanya yang berkaca-kaca. Mencium bibirnya dengan lembut, dia berkata dengan lembut, ketika kita mencapai akademi militer Feli, kita akan berada jauh dari Kaisar, dan tidak ada yang akan peduli lagi dengan kita. Bisakah kita melakukan itu? Kamu selalu memiliki pikiran kotor seperti itu di benakmu. Sangguan Bing Er tertawa di antara air matanya, memukul bahunya dengan ringan. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, itulah kebahagiaanku, bagaimana mungkin aku tidak memperjuangkannya. Baiklah, aku pergi. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan lari. Begitu dia berbelok, dia sudah tidak terlihat lagi. Melihatnya pergi, Sangguan Bing Er berdiri di tempat untuk waktu yang lama dengan air mata berlinang. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan berjalan kembali ke rumahnya. Zhou Wei King berlari sangat cepat. Sebenarnya, kengganan di hatinya jauh lebih besar daripada Sangguan Bing Er, tapi dia lebih takut melihat Sangguan Bing Er menangis, dan dia takut dia tidak akan bisa menolak untuk menyerah pada janjinya dengan Huyan Aobo. Untuk tinggal dan menemaninya. Setelah tinggal di rumah selama dua hari dan menghabiskan waktu bersama ibunya, Zhou Wei King memutuskan untuk melakukan perjalanan ke istana pada hari ketiga. Pertama, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ayah baptisnya, kaisar kekaisaran, Di Feng Ling. Kedua, untuk menyelesaikan pertunangannya dengan Di Fuya. Apa, Anda ingin memutuskan pertunangan? Tidak. Dalam studi istana kerajaan-kerajaan Tiamong, Di Feng Ling mengenakan jubah mewah. Dia duduk di depan meja naganya dan menolak permintaan Zhou Wei King tanpa ragu. Zhou Wei King berkata dengan getir, Ayah baptis, kamu tahu bahwa Di Fuya sama sekali tidak menyukaiku. Dia bahkan meremehkanku. Lihat aku, aku tidak cukup baik untuknya. Di Feng Ling mendengus dan menatap Zhou Wei King, ada apa denganmu? Ada apa dengan pemuda jangkung dan tampan? Terserah dia apakah dia menyukaimu atau tidak. Apalagi sekarang sudah berbeda. Anda telah terbangun sebagai Master Bet Surgawi. Siapa yang lebih menonjol darimu di kekaisaran Tiamong? Jangan pernah berpikir untuk memutuskan pertunangan. Apakah kamu tidak tahu apa artinya menepati janji? Apakah menurut Anda tidak adil bagi saya untuk menjadi ayah mertua Anda? Aku, Zhou Wei King menatap Di Feng Ling dengan mulut ternganga. Meskipun Di Feng Ling bukan seorang master permata, Zhou Wei King tidak memiliki temperamen di depannya. Dapat dikatakan bahwa Di Feng Ling telah melihatnya tumbuh sejak dia masih muda. Dia bahkan lebih bertanggung jawab daripada ayahnya sendiri sebagai ayah baptis. Bahkan ketika dia tahu bahwa meridian Zhou Wei King diblokir dan dia tidak bisa berkultivasi, dia tetap memperlakukannya sama. Dapat dikatakan bahwa selain ayahnya sendiri, Zhou Wei King paling takut pada ayah baptisnya yang memiliki keagungan seorang kaisar. Ayah baptis, saya sudah memiliki wanita yang saya sukai. Zhou Wei King berkata ragu-ragu. Oh, siapa ini? Apakah dia lebih cantik dari Fuya saya? Xiao Wei, Fuya pernah menyakitimu di masa lalu. Namun, dia telah banyak berubah dalam dua tahun terakhir. Sebagai seorang pria, Anda tidak bisa menyimpan dendam, bukan? Zhou Wei King berkata tanpa daya, Ayah baptis, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku sudah menjanjikan hidupku untuk gadis lain. Selain itu, kami sudah melakukannya. Aku hampir melahirkan seorang cucu untukmu. Aku harus memberinya penjelasan. Apa? Di Fengling membuka matanya lebar-lebar. Meskipun dia tahu bahwa Zhou Wei King telah membangkitkan heavenly bed-nya, Marsikal Agung Zhou tidak tahu apa yang terjadi antara Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er. Berat, berapa umurmu? Anda sudah melakukannya dengan dia. Lihat dirimu. Di Fengling berdiri dari belakang meja naga. Tepat ketika Zhou Wei King berpikir bahwa dia akan memarahinya, dia mendengar Ayah baptisnya menghela nafas dan berkata, Itu bukan sepenuhnya salahmu. Anak-anak saat ini berkembang terlalu dini. Jika aku tahu lebih awal, aku akan membiarkanmu dan Di Fuya menikah terlebih dahulu. Itu akan menyelamatkanmu dari masalah menggoda gadis lain. Ah, bagaimana bisa? Favoritisme seperti itu. Zhou Wei King mulai bertanya-tanya apakah Di Fuya benar-benar putri kandungnya, atau apakah dia yang asli. Dapat dikatakan bahwa Di Fengling menyayanginya. Xiao Wei, kamu harus ingat bahwa sebagai seorang pria, kamu harus mampu dulu. Kamu hanya bisa percaya diri jika kamu mampu. Pria yang percaya diri dapat memiliki karakteristik untuk menarik perhatian wanita. Saya tidak keberatan Anda memiliki banyak istri tetapi Anda harus mengendalikan diri. Jangan berlebihan. Apakah kamu mengerti? Melihat wajah serius di Fengling, hati Zhou Wei King berkedut. Dia tiba-tiba merasa bahwa Ayah Baptisnya tidak berbeda dengan gurunya. Mereka berdua mendukungnya untuk mengejar perempuan. Namun, salah satu dari mereka mengatakannya dengan wajah sedih sementara yang lain mengatakannya dengan wajah serius. Sebenarnya, keduanya memiliki arti yang sama. Ayah Baptis, bagaimana menurutmu tentang kontrak pernikahan? Zhou Wei King tidak menyerah dan bertanya. Di Fengling menatapnya, Aku tidak peduli jika kamu memiliki selir. Mengapa kamu masih berbicara denganku? Keluar dari sini. Izinkan saya memberitahu Anda, Di Fuya juga berada di Akademi Militer Keluarga Kekaisaran Feli. Kalian sebaiknya bergaul dengan baik. Setelah Anda lulus, Saya secara pribadi akan menjadi tuan rumah pernikahan Anda. Zhou Wei King ingin mengatakan sesuatu Tapi Di Fengling sudah pergi. Dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Tertekan? Zhou Wei King sangat tertekan. Bagaimana dia akan menjelaskannya pada Bing Er? Namun, Dia segera memikirkan solusi. Bukankah di Fuya di Akademi Militer Keluarga Kekaisaran Feli? Bukankah dia mengatakan bahwa Dia lebih suka menikahi babi atau anjing daripada menikahiku? Saya akan memberitahu Anda apa itu huligan dan membuatnya menderita. Saat itu, Saya akan memberitahu Ayah Baptis saya untuk membatalkan kontrak pernikahan dengannya. Jika lebih buruk menjadi lebih buruk, Saya akan melarikan diri dengan Bing Er, Hehe. Di Fengling yang keluar dari ruang kerja tersenyum. Dia berpikir pada dirinya sendiri, Kamu bocah nakal, Kamu masih terlalu berpengalaman untuk bertarung denganku. Di Fuya, Kamu harus bekerja lebih keras. Ayah mengirimmu ke Akademi Militer Keluarga Kerajaan Feli agar kamu bisa mengikat hati bocah cilik ini secepat mungkin. Hua Feng memberitahu saya bahwa masa depan Xiao Wei tidak akan terbatas pada pencapaian saudara Zhou saat ini. Putriku sangat cantik, Tidak bisakah dia mengikat hati bocah cilik ini? Jika di Fengling tahu bahwa pacar Zhou Wei Qing adalah kecantikan nomor satu kekaisaran, Sangguan Bing Er, Dia tidak akan terlalu optimis. Setelah meninggalkan istana, Zhou Wei Qing langsung pergi ke rumah Sangguan Bing Er. Selama dua tahun pelatihan di Batalion Busur Langit, Mereka akan kembali sebulan sekali. Dia juga pernah menemani Sangguan Bing Er sebelumnya. Secara alami, Dia akrab dengan tempat itu. Keluarga Sangguan Bing Er tinggal di sebuah rumah pekarangan kecil yang sangat biasa. Bahkan setelah diberi gelar viskaun, Pasangan ibu dan anak itu belum pindah. Tentu saja, Ini bukan karena Sangguan Bing Er tidak mau pindah, Karena dia benar-benar ingin memberi ibunya lingkungan hidup yang lebih baik. Namun, Tang Sian mengatakan bahwa dia sudah terbiasa tinggal di sini, Dan tidak mau pergi. Ketika Zhou Wei Qing tiba, Sangguan Bing Er sedang menemani ibunya menanam sayuran di halaman. Halamannya tidak besar, Dan setengahnya telah diubah menjadi kebun sayur. Zhou Wei Qing berdiri di pintu masuk, Memandangi pasangan ibu dan anak yang cantik yang sedang menanam bibit, Dan dia hanya bisa menatap kosong sejenak. Kenapa kamu tidak masuk karena kamu di sini? Tang Sian bahkan tidak melihat Zhou Wei Qing tapi suaranya terdengar. Halo bibi. Zhou Wei Qing menyeringai dan berjalan masuk. Sangguan Bing Er melihatnya dan wajahnya berseri-seri. Namun, Itu segera diikuti oleh tatapan khawatir. Mereka akan berpisah selama beberapa bulan, Dan hatinya dipenuhi dengan kengganan. Tang Sian menegakkan punggungnya. Meski dia mengenakan pakaian sederhana, Itu tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang tiada taraf. Dia tersenyum pada Zhou Wei Qing dan berkata, Xiaopang, Saya mendengar dari Bing Er bahwa Anda akan melakukan perjalanan ke Flying Hill City. Di depan Tang Sian, Zhou Wei Qing sangat jujur. Dia dengan cepat menganggup dan berkata, Itu benar. Saya sudah berusia 16 tahun, Dan sudah waktunya bagi saya untuk mencari guru huyan dan mendengarkan ajarannya. Tang Sian menganggup dan berkata, Xiaopang, Ada dua hal yang perlu kamu ingat. Pertama, Jangan buang terlalu banyak waktu dan tenaga untuk consolidating equipment scrolls. Membuat gulungan peralatan konsolidasi terlalu membebani kekuatan mental dan fisik Anda, Dan itu akan memengaruhi kultivasi Anda. Permata elemental Anda diberkati oleh surga, Dan Anda tidak boleh menyianyikannya. Ya, Zhou Wei Qing dengan cepat setuju. Terhadap ibu misterius sangguan Bing Er ini, Dia sangat hormat dan hormat. Kata-kata ibunya masih terngiang di telinganya. Tang Sian tersenyum tipis dan berkata, Hal lain adalah, ketika Anda menyimpan keterampilan, Cobalah untuk menyimpan keterampilan tipe kontrol sebanyak mungkin. Ingat, Anda tidak akan pernah memiliki terlalu banyak keterampilan tipe kontrol. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Zhou Wei Qing berkata dengan jujur, Saya tidak begitu mengerti. Tang Sian tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Kamu memang jujur. Sederhananya, Keterampilan apapun yang dimiliki Master Manik Surgawi, Setelah menggunakannya, Akan ada waktu singkat di mana itu tidak dapat digunakan lagi. Misalnya, Sentuhan kegelapan Anda, Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Setelah menggunakannya sekali, Anda tidak akan dapat menggunakannya lagi setidaknya selama 10 detik, bukan? Bab 126. Zhou Wei Qing tidak bisa membantu tetapi terkejut. Tang Sian benar, Setelah menggunakan sentuhan kegelapan sekali, Dia membutuhkan 10 detik untuk pulih sebelum dia bisa menggunakannya untuk kedua kalinya. Ini bukan masalah berapa banyak energi surgawi yang dia miliki, Tetapi fakta bahwa setelah menggunakan skill atribut kegelapan sekali, Dia perlu waktu untuk pulih. Tang Sian melanjutkan, 10 detik masih sangat singkat untuk kalian sekarang. Namun, Ketika kamu menjadi lebih kuat di masa depan, 10 detik yang singkat akan cukup untuk menentukan hidup dan mati puluhan kali. Semakin banyak keterampilan kontrol yang kamu miliki, Semakin Anda harus saling mendukung, Anda akan memiliki keuntungan yang lebih besar saat menghadapi musuh Anda. Hanya dengan mengendalikan musuh Anda akan dapat dengan mudah membunuh mereka. Tidak peduli seberapa kuat lawan Anda, Ketika dia berada di depan Anda dan di bawah kendali Anda, Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas. Selanjutnya, Semakin kuat Master Manik Surgawi, Semakin kuat pertahanan mereka. Setelah Anda mengontrol mereka dan menyerang mereka sekali, Akan sangat sulit untuk langsung membunuh mereka. Dalam situasi seperti itu, Anda harus terus mengontrolnya. Ingat, tidak ada pasangan yang bisa diandalkan seperti diri Anda sendiri. Jangan pernah menempatkan hidup Anda di tangan orang lain. Jika Anda ingin menjadi pembangkit tenaga listrik, Pertama-tama Anda harus belajar bagaimana mengendalikan diri. Kendalikan diriku. Zhou Weiking mengulangi keempat kata itu. Pada saat itu, Dia merasa seolah-olah sebuah jendela baru telah dibuka dalam pikirannya. Kendalikan dirimu. Kempat kata itu terdengar sederhana, Tetapi sepertinya mengandung misteri mendalam yang tak terhitung jumlahnya. Tang Sian tiba-tiba mengangkat tangannya, Dan cahaya hitam melesat ke arah Zhou Weiking. Zhou Weiking tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menangkapnya, Dan cincin hitam pekat jatuh ke telapak tangannya. Melihatnya dari dekat, Dia melihat bahwa cincin itu hitam pekat, Tanpa cahaya apapun, Dan dari permukaannya, Tidak ada yang aneh tentangnya. Mata Tang Sian dipenuhi dengan cinta saat dia membelai rambut panjang sangguan bing-er. Siaopang, cincin penyamaran ini adalah maskawinku untuk bing-er. Pakailah di jari manis kirimu. Masukkan energi surgawi Anda ke dalamnya, Dan Anda dapat memilih untuk menyamarkan permata-mata kucing Alexandrite Anda sebagai salah satu atribut Anda. Zhou Weiking sangat gembira. Bagi orang lain, Barang ini mungkin tidak banyak berguna, Tapi baginya, Itu pasti barang berkualitas tinggi. Tidak hanya itu dapat membantunya menghindari kesulitan mendeteksi permata-mata kucing Alexandrite, Itu juga memungkinkan dia untuk menggunakan atribut lainnya untuk menyerang musuh-musuhnya, Memungkinkan dia untuk membuat mereka lengah. Seolah-olah itu dibuat hanya untuknya. Bibi? Oh, tidak, ibu. Karena ini maharmu untuk bing-er. Aku tidak akan berdiri di atas upacara. Zhou Weiking dengan senang hati mengenakan cincin di jari manis kirinya. Sangguan bing-er tersipu, Memeluk lengan ibunya dan memutar tubuhnya sedikit. Tang Sian tersenyum tipis dan berkata, Siaopang, ingat ini, jika suatu hari aku mengetahui bahwa kamu tidak setia kepada bing-er, Aku akan mengambil kembali cincin ini, dan nyawa kecilmu. Meskipun dia mengatakan itu sambil tersenyum, Zhou Weiking merasakan hawa dingin di punggungnya, Dan dia sangat malu sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tang Sian berkata, Kalian berdua bisa bicara sebentar, Aku akan kembali ke rumah dulu. Setelah mengatakan itu, Dia menatap Zhou Weiking dengan penuh arti, Sebelum berbalik dan memasuki rumah. Begitu Tang Sian pergi, Zhou Weiking merasa jauh lebih santai. Dalam beberapa langkah cepat, Dia berlari ke sisi sangguan bing-er dan menggendongnya. Sangguan bing-er berseru kaget, Cepat turunkan aku, Ibu akan lihat. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Ibu kami telah mengkonfirmasi hubungan kami, Jadi jika dia melihat, Biarlah. Ayo, Biarkan suamimu menciummu. Sangguan bing-er mengangkat tangannya untuk menutupi mulutnya. Jangan main-main. Xiao Pang, Biarkan aku bersandar padamu sebentar, Oke. Zhou Weiking tertegun sejenak, Dan tatapannya melembut. Dia menurunkannya, Memeluknya dengan lembut, Dan menceritakan semua yang telah terjadi di istana, Serta pikirannya. Jika Anda tidak menikahi yang mulia putri, Apakah Anda dapat melewati yang mulia dan marsekal Zhou? Alis indah sangguan bing-er berkerut, Dan matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Zhou Weiking berkata dengan suara yang dalam, Bing-er, Jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk berkontribusi pada kekaisaran, Tetapi bagaimanapun juga, Saya tidak akan menikahi di Fuya. Aku menyukaimu, Bukan hanya karena kamu lebih cantik darinya, Tapi juga karena kamu lebih baik darinya. Di hatiku, Kamu sempurna. Bing-er, Aku mencintaimu. Bulu mata panjang sangguan bing-er berkibar, Dan tangan yang memeluk Zhou Weiking menegang. Zhou Weiking tinggal di sana selama 4 jam penuh, Sebelum pergi dengan enggan. Sebelum dia pergi, Dia memberikan cincin tata ruang ke sangguan bing-er. Alasannya sederhana, Dalam beberapa bulan, Sangguan bing-er akan pergi ke kekaisaran Fei Li sendirian, Dan dengan dahuang dan erhuang melindunginya, Dia bisa tenang. Setelah meninggalkan rumah sangguan bing-er, Zhou Weiking kembali ke rumah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Setelah berkemas, Dia membawa busur fajar hitam dan meninggalkan kota busur surgawi, Langsung menuju ke kaisaran Fei Li. Tingkat kultifasi Zhou Weiking saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Selain kota busur surgawi, Sebelas titik akupuntur kematian di tubuhnya beroperasi dengan kekuatan penuh, Dan sebelas pusaran air dengan rakus menyerap energi spiritual surga dan bumi di udara untuk mengisi dirinya sendiri. Memasuki hutan bintang, Dia memilih jalur terpendek. Saat ini, Dia telah menembus enam titik akupuntur kematian di bagian kedua teknik dewa abadi. Bagian kedua dari teknik dewa abadi, Titik akupuntur kematian di daerah punggung dan sakral. Ada total delapan titik akupuntur kematian, Dan Zhou Weiking telah menembusnya, Titik akupuntur Feixu, Satu setengah Jun dari proses spinosus vertebra thorax ketiga, Titik akupuntur Juyinsu, Satu setengah Jun dari proses spinosus vertebra thorax keempat, Titik akupuntur Shinsu, Satu setengah Jun dari proses spinosus vertebra thorax kelima, Titik akupuntur Sensu, Satu setengah Jun dari proses spinosus vertebra lumbar kedua dan ketiga, Titik akupuntur Mingmen, Satu setengah Jun dari proses spinosus vertebra lumbar kedua dan ketiga. Titik akupuntur Zixi, berjarak tiga cun dari proses spinosus vertebral lumbal kedua. Dibandingkan dengan lima titik akupuntur kematian yang telah dihancurkan di bab pertama, bab kedua bahkan lebih mematikan, masing-masing dapat langsung membunuh seseorang. Dalam dua tahun ini, sepertinya tingkat kultivasi energi surgawi Zou Wei Qing hampir mengejar sangguan Bing Er, tetapi setiap kali dia menembus titik akupuntur kematian, itu adalah pengalaman mendekati kematian. Setiap kali dia menerobos titik akupuntur kematian, rasa sakitnya begitu menyiksa hingga dia hampir ingin mati, menyiksanya sampai dia berada di antara hidup dan mati. Untungnya, setiap kali dia menembus titik akupuntur kematian, sangguan Bing Er ada di sisinya. Ketika dia menembus titik akupuntur Ming Men, rasa sakit yang hebat hampir menyebabkan dia menggigit lidahnya. Itu adalah sangguan Bing Er yang memasukkan lengannya ke dalam mulutnya, dan bahkan sekarang ada bekas gigitan di lengannya. Kemudahan mengolah teknik Dewa Abadi berbanding lurus dengan jumlah rasa sakit yang harus ditanggung seseorang. Namun, efeknya juga sangat jelas. Dengan kesebelas titik akupuntur kematian berputar pada saat yang sama, kecepatan kultifasi Zou Wei Qing jauh lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun volume energi surgawi di tubuhnya telah tumbuh semakin besar, kecepatan kultifasinya tidak lebih lambat dari sebelumnya. Manfaat terbesar dari teknik Dewa Abadi adalah kecepatan pemulihan energi langitnya. Dalam hal daya tahan, dia tidak lebih lemah dari Master Mu'en yang telah mencapai tingkat kelima dari tahap energi surgawi Sen. Orang bisa membayangkan betapa bergunanya teknik Dewa Abadi. Selain itu, karena jumlah titik akupuntur kematian yang dia tembus meningkat, kemampuan pertahanan perisai Dewa Abadi juga semakin kuat. Usaran energi yang dilepaskan dari sebelas titik akupuntur kematian jauh lebih kuat daripada lima titik akupuntur kematian sebelumnya. Selain itu, itu sepenuhnya dihasilkan sendiri, dan selama serangan mendarat di tubuhnya, itu akan secara otomatis berlaku. Panah biasa tidak akan mampu menembus lapisan perisai Dewa Abadi ini. Kucing gemuk, kataku, apakah kamu tumbuh lebih besar? Bisakah kamu menggendong tuanmu saat kita berjalan? Saat Zhou Weiking melaju melewati hutan, dia menarik telinga macan putih, yang berbaring dengan nyaman di pelukannya. Wuh, Fad Chet mengeluarkan dua suara ham, mengabaikannya sepenuhnya. Matanya masih terpejam, seolah dia sangat menikmatinya. Zhou Weiking tidak bisa membantu tetapi berkata dengan marah, kamu makhluk kecil, kamu jelas bisa tumbuh lebih besar. Sekarang tidak ada orang luar di sekitar, kenapa kamu tidak bergegas dan melayani tuanmu? Sudah lebih dari dua tahun, dan Anda telah makan dan minum makanan saya, membuat tuan hebat ini tidur dengan Anda setiap hari. Anda masih mengabaikan saya, apakah Anda percaya bahwa saya, ayah Anda, akan memukul Anda? Lihatlah Dahuang dan Erhuang, mereka bisa digunakan sebagai tunggangan. Anda bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Mendengar kata-kata tersebut, kucing gemuk segera membuka matanya, menggeram marah, seolah berkata, kamu berani membandingkan aku dengan dua beruang bodoh itu. Zhou Weiking tidak bisa berbuat apa-apa. Sejak anak kecil ini menyelamatkannya dan yang lainnya, dia tidak pernah tumbuh lebih besar. Mengatakan bahwa dia makan dan minum makanannya benar-benar memalukan. Dalam dua tahun ini, makhluk kecil ini benar-benar tidak makan atau minum apapun, juga tidak tumbuh. Itu selalu mempertahankan penampilannya saat ini, tetapi bulunya menjadi semakin transparan. Selain itu, Zhou Weiking sudah benar-benar terbiasa memilikinya di sisinya, dan menggodanya dari waktu ke waktu juga sangat menyenangkan. Tujuh hari kemudian, Flying Hill City. Bergegas dengan kecepatan penuh, Zhou Weiking telah tiba di kota ini sekali lagi. Ketika dia pertama kali memasuki batalion busur langit, dia tetap berhubungan dengan Huyan Aobo melalui surat, menceritakan situasinya kepada guru ini, sehingga Huyan Aobo tidak akan berpikir bahwa dia berada di kam tentara dan akan mencarinya. Begitu memasuki kota Flying Hill, Zhou Weiking segera menemukan halaman kecil Huyan Aobo. Bahkan sebelum dia bisa mengetuk pintu, dia mendengar ledakan tawa arogan dari dalam. Hahaha, ayahmu, aku, telah mengerjakan ini selama dua tahun, dan akhirnya aku melakukannya. Siapa bilang hanya Zong Stage Consolidating Equipment Masters yang bisa membuat soket? Ayahmu, aku, telah melakukannya. Wah haha, jika bukan karena fakta bahwa ayahmu, aku, bukan guru manik surgawi, aku akan menjadi guru peralatan konsolidasi tahap Zong sejak lama. Huyan Aobo, kamu benar-benar berhasil. Suara lain dipenuhi dengan kegembiraan. Ya, orang tua ini menghabiskan waktu dua tahun, dan akhirnya aku berhasil. Benda ini bahkan lebih sulit dibuat daripada Consolidating Equipment Scrolls. Zhou Weiking mengangkat tangannya dan mengetuk pintu beberapa kali, berpikir dalam hati apa yang telah dilakukan orang tua Huyan ini, sehingga dia begitu bersemangat. Dua tahun untuk membuat gulir peralatan konsolidasi. Itu beberapa hal bagus. Mungkinkah dia menyiapkannya untukku? Hehe, apakah kamu tidak melihat tanda di pintu? Suara tidak sabar Huyan Aobo terdengar dari dalam. Zhou Weiking akhirnya melihat ada tanda kecil di sisi pintu halaman, di atasnya tertulis, membeli gulungan peralatan konsolidasi tidak diperbolehkan. Pak tua Huyan, ini aku, Zhou Weiking. Tak berdaya, dia hanya bisa memanggil dengan keras. Anehnya, begitu dia memanggil, seluruh halaman menjadi sunyi. Setelah beberapa detik, pintu halaman terbuka, memperlihatkan wajah terkejut Huyan Aobo dan Feng Yu. Huyan Aobo menatapnya dan berkedip, berkata, Bocah cilik, apakah kamu tahu cara menghitung? Bab 127 Bocah kecil, apakah kamu tahu cara menghitung? Huyan Aobo bertanya begitu mereka bertemu, menyebabkan Zhou Weiking terkejut. Guru Huyan, kamu menjadi lebih gemuk lagi, bagaimana saya bisa tahu cara menghitung? Melihat putaran Huyan Aobo, Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah dua tahun, Feng Yu tidak banyak berubah, masih terlihat sama seperti sebelumnya. Namun, Huyan Aobo jelas telah menua sedikit, rambutnya jauh lebih putih sekarang, dan dia memiliki dua lingkaran hitam besar di bawah matanya. Feng Yu melanjutkan dari samping, maksudnya adalah, kedatanganmu terlalu kebetulan, dia baru saja selesai membuat Socketing Scroll, dan Bocah cilik itu datang berlarian. Jika Anda tidak tahu cara menghitung, lalu apa itu? Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Hehehe, mungkinkah itu adalah gulir peralatan konsolidasi yang disiapkan untukku? Guru Huyan, saya sudah memiliki permata fisik kedua saya, tetapi saya selalu mendengarkan Anda dan tidak mengkonsolidasikannya. Huyan Aobo mengangkat tangannya dan menarik Zhou Weiking ke halaman kecil, dan Feng Yu menutup pintu di belakangnya, berkata, Masuklah bersamaku dulu. Zhou Weiking mengikuti mereka berdua ke bengkel Huyan Aobo, hanya untuk melihat bahwa di dalamnya berantakan, dengan kertas berserakan di mana-mana, serta beberapa item yang tidak dia kenali, kemungkinan besar digunakan untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi. Zhou Weiking melihat wajah gemuk Huyan Aobo yang misterius dan agak bangga, dan berkata dengan rasa ingin tahu, Guru, Anda adalah Grandmaster peralatan konsolidasi, Anda tidak perlu terlalu gugup untuk membuat gulir peralatan konsolidasi, bukan? Huyan Aobo mendengus dan berkata, Apa yang kamu ketahui? Apa yang ayahmu, aku, buat bukanlah gulungan peralatan konsolidasi biasa? Lihat! Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya, dan sepotong logam kecil dan indah seukuran kuku muncul di telapak tangannya. Pada pandangan pertama, potongan logam melingkar itu tidak terlihat banyak, tetapi ketika Zhou Weiking melihat lebih dekat, dia tidak bisa menahan nafas. Potongan logam ini hanya seukuran kuku, dan ada banyak pola urat halus di atasnya. Pola berurat ini tampaknya mengikuti semacam pola, dan di atas pola berurat ini, ada banyak batu permata kecil, termasuk batu rubi bintang, mata kucing emas hijau, dan bahkan permata elemental master manik surgawi atribut kegelapan, opal hitam, sebagai serta beberapa hal lain yang tidak diketahui Zhou Weiking. Ada lebih dari 100 permata kecil di sepotong logam kecil ini, dan disusun dengan cara khusus. Zhou Weiking samar-samar bisa merasakan bahwa tampaknya ada fluktuasi energi khusus pada potongan logam kecil ini, membentuk siklus yang bahkan lebih istimewa. Belum lagi nilai benda ini, keindahannya saja sudah cukup mengejutkan siapapun. Guru, benda ini sangat indah. Digunakan untuk apa? Zhou Weiking mengangkat kepalanya dan bertanya pada Huyan Aobo. Huyan Aobo membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga, benda ini disebut Socketing Scroll. Jangan meremehkannya hanya karena sangat kecil, nilainya sangat besar, dan tidak ada pasar untuk itu. Harga awal Socketing Scroll di lelang manapun tidak akan lebih rendah dari 1 juta koin emas. Terakhir kali Anda melihat 3 set gulungan peralatan konsolidasi ditambahkan bersama-sama, nilainya bahkan tidak sebanyak benda kecil ini. Harga benda ini hanya 200 ribu koin emas, dan aku, ayahmu, menghabiskan 2 tahun sebelum akhirnya menyelesaikannya. Bahan yang terbuang bernilai setidaknya beberapa ratus ribu koin emas. Zhou Weiking berkata dengan rasa ingin tahu, tampaknya berbeda dari gulungan peralatan konsolidasi yang Anda berikan kepada kami terakhir kali. Huyan Aobo mendengus dan berkata, bocah kecil yang bodoh, tentu saja berbeda, karena itu bukan gulungan peralatan konsolidasi. Socket, apakah Anda mengerti? Dengan kata lain, ini memungkinkan Anda untuk memasang senjata yang telah Anda gabungkan. Ambil overload bow Anda sebagai contoh, awalnya hanya memiliki 1 soket, dan hanya dapat soket 1 elemental jewel. Dengan ini, Anda dapat membentuk soket kedua, dan memasang 2 permata elemental. Pada saat itu, ketika Anda menyerang, Anda akan dapat melepaskan 2 keterampilan tersimpan pada saat yang bersamaan, dan saya tidak perlu menjelaskan efeknya bukan. Untuk bocah cilik sepertimu yang memiliki begitu banyak permata elemental, 2 soket berharga setidaknya 10 kali lipat dari 1. Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa Anda tidak membuat 2 soket saat Anda membuat gulungan peralatan konsolidasi. Huyan Aobo menatapnya dengan tatapan rumit di matanya, berkata, Apakah menurutmu aku tidak mau? Aku hanya tidak memiliki keterampilan. Untuk membuat 2 gulungan peralatan konsolidasi bersoket, seseorang harus setidaknya menjadi master peralatan konsolidasi tahap zong. Artinya, consolidating equipment master harus menjadi heavenly bad master. Saya tidak bisa melakukan itu, tapi saya harap Anda bisa mencapai level itu di masa depan. Setiap kreasi master peralatan konsolidasi tahap zong dapat digambarkan sebagai senjata setengah dewa, menurut Anda apakah itu mudah diperoleh? Ini untukmu, kamu bisa menambahkannya ke Overlord Bow. Saat dia mengatakan itu, Huyan Aobo memberikan soketing scroll di tangannya kepada Zhou Weiking. Zhou Weiking terkejut, Guru, saya tidak dapat menerima ini, ini terlalu berharga. Meskipun dia selalu percaya bahwa wajar bagi seorang murid untuk mengambil keuntungan dari guru mereka, gulir soket ini terlalu berharga. Namun, soketing scroll di depannya terlalu berharga baginya. Belum lagi bernilai jutaan koin emas, fakta bahwa Huyan Aobo telah menghabiskan dua tahun menyempurnakannya sudah cukup untuk menunjukkan nilainya. Bodoh, apakah kau tidak mengerti? Aku, ayahmu, menciptakan ini khusus untukmu. Kalau tidak, menurut Anda mengapa saya menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuat ini? Karena saya tidak dapat mencapai tahap zong, bukankah jauh lebih mudah untuk membuat beberapa gulungan peralatan konsolidasi biasa? Huyan Aobo berkata dengan putus asa. Mata Zhou Weiking melebar, Guru, Anda mengatakan bahwa Anda menciptakan ini khusus untuk saya. Huyan Aobo menganggup dan berkata, karena aku memberitahumu untuk tidak mengkonsolidasikan permata fisik lainnya, aku harus memberimu sesuatu untuk melindungi hidupmu. Selama busur tuanmu memiliki gulungan soket ini, bahkan jika itu tidak sebanding dengan senjata setengah dewa tahap zong, itu tidak akan terlalu jauh. Sayangnya, saya tidak punya energi untuk membuat gulungan lain seperti itu, jika tidak, jika memiliki tiga gulungan soket, mengambil nafas dalam-dalam, tatapan Zhou Weiking tiba-tiba menjadi tegas. Dengan suara keras, dia berlutut di depan Huyan Aobo, mengangkat kedua tangannya untuk menerima soketing scroll, berkata dengan sungguh-sungguh, aku, Zhou Weiking, bersumpah demi permata surgawiku bahwa dalam hidup ini, berapapun harga yang harus kubayar, saya pasti akan menjadi master peralatan konsolidasi tahap zong, dan memenuhi keinginan Guru Huyan. Jika saya melanggar sumpah ini, semoga langit dan bumi menghancurkan saya. Bab 128 Ketika Huyan Aobo mengatakan bahwa dia telah menghabiskan dua tahun menciptakan gulir soket untuk membantunya meningkatkan kekuatannya, Zhou Weiking merasakan gelombang panas yang tak terkendali di sekujur tubuhnya. Melihat wajah tua Huyan Aobo, dan cahaya redup di matanya, jantungnya berdenyut kencang. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih di dalam hatinya, jadi dia berlutut di depan Huyan Aobo dan mengucapkan sumpah yang begitu husuk. Kali ini, dia bersumpah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, tanpa sedikitpun kepalsuan. Huyan Aobo mulai sesaat, cahaya terang berkedip di matanya sebelum dia menghela nafas pelan, melangkah maju untuk membantu Zhou Weiking berdiri. Xiao Wei, sebenarnya, hatiku sangat berkonflik. Aku berharap kamu bisa mewarisi warisanku, tapi jika kamu melakukan itu, itu bisa menghambat masa depanmu. Dengan bakat Anda, Anda pasti bisa menjadi master bed surgawi yang kuat, tetapi jika Anda menghabiskan terlalu banyak waktu dan upaya untuk profesi master peralatan konsolidasi, saya khawatir. Zhou Weiking tidak menyangka Huyan Aobo begitu jujur, dan kata-katanya hampir persis sama dengan calon ibu mertuanya, Tang Sian. Sambil tertawa terbahak-bahak, Zhou Weiking berkata, Guru, Anda sudah terlambat. Saya bersumpah demi permata surgawi saya, dan saya tidak dapat menarik kembali kata-kata saya. Selain itu, siapa tahu, murid Anda mungkin jenius dalam membuat gulungan peralatan konsolidasi. Keduanya tidak akan tertunda. Huyan Aobo menggelengkan kepalanya tanpa daya, berkata, Kamu anak nakal, kamu benar-benar optimis. Saya harap ketika kamu mulai belajar cara membuat gulungan peralatan konsolidasi, kamu masih bisa mempertahankan sikap seperti itu. Jika begitu mudah untuk menjadi master peralatan konsolidasi, harga gulungan peralatan konsolidasi tidak akan terlalu mahal. Yuk, gunakan soketing scroll ini dulu. Mulai besok dan seterusnya, saya akan mengajari Anda cara membuat gulungan peralatan konsolidasi. Baik, Zhou Weiking mengangkat tangan kanannya, dan dengan pikiran, kedua permata surgawinya muncul. Namun, kali ini, bukan hanya satu permata, tetapi masing-masing dua permata. Di pergelangan tangan kanannya, dua permata fisik Giyok S murni berputar, dan dalam kilatan cahaya, busur tuan besar muncul di tangannya, memancarkan aura S yang tebal. Busur tuan saat ini jelas telah mengalami beberapa perubahan dibandingkan sebelumnya. Seluruh tubuh busur tampaknya menjadi lebih tebal, dan pola emas yang menutupi seluruh tubuh busur kini meluas ke tali busur. Tali busur emas yang menyilaukan tampak sangat menyilaukan, dan di bawah sirkulasi lingkaran cahaya, itu tampak lebih mendominasi. Memang, sejak Zhou Wei Qing mendapatkan set keduanya dari permata surgawi, busur tuannya dan set keterampilan mata kucing Alexandrite pertamanya semuanya telah berevolusi, dan sekarang berada di level kedua. Karena dia memiliki begitu banyak keterampilan tersimpan, Hua Feng tidak terburu-buru membiarkannya menyimpan keterampilan baru. Sangat cepat, Xiao Wei, berapa tingkat energi surgawimu saat ini? Di samping, Feng Yu melihat Zhou Wei Qing melepaskan overload bow begitu cepat dan mau tak mau bertanya. Zhou Wei Qing menyeringai dan berkata, tahap ke-sebelas, hanya satu tahap lagi dan saya akan dapat menyelesaikan kultivasi energi langit surgawi saya, menembus ke tingkat energi surgawi sen. Begitu dia mengatakan itu, dia mendengar dua hembusan napas yang kuat. Wajah Huyan Aobo dan Feng Yu dipenuhi keterkejutan. Lebih dari dua tahun telah berlalu, dan di mata mereka, Zhou Wei Qing baru berusia 16 tahun, dan untuk dapat mengolah manik surgawi kedua sudah tidak buruk. Untuk dapat meningkatkan level kultivasinya sebanyak empat tahap hanya dalam dua tahun, dia benar-benar jenius. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam dua tahun, energi surgawi Zhou Wei Qing telah meningkat tujuh tahap, mencapai tahap ke-sebelas. Dia baru berusia 16 tahun. Namun, dia hanya selangkah lagi dari tingkat energi surgawi sen. Begitu dia memasuki tingkat energi surgawi sen, maka dia akan berubah dari menjadi guru si surgawi ke tahap zun surgawi, dan di antara master manik surgawi, dia tidak lagi dianggap sebagai pemula. Feng Yu bergumam, Hu Yan Old Man, semakin aku merasa bahwa membiarkan Xiao Wei belajar cara membuat gulungan peralatan konsolidasi darimu adalah sebuah kesalahan. Hu Yan Aobo tersenyum pahit dan berkata, saya tidak tahu apakah memilih anak nakal ini adalah keberuntungan atau kesialan. Saat mereka berbicara, Zhou Wei Qing telah mengambil gulir soketing, dan di bawah instruksi Hu Yan Aobo, dia mengedarkan energi langitnya dan perlahan-lahan memasukkannya ke dalam gulungan itu. Segera setelah Zhou Wei Qing memasukkan energi surgawinya ke dalam sepotong kecil logam, itu langsung menyala seperti permata yang menyilaukan, segala macam warna saling terkait satu sama lain, gema energi yang tebal begitu kuat seolah-olah bisa merobek atap. Ruangan Wajah Hu Yan Aobo serius, dan dengan lambayan tangan kanannya, lapisan cahaya perak menyebar dari tubuhnya, menyelimuti Zhou Wei Qing, mencegah aura dari soketing scroll bocor keluar. Lagi pula, dengan begitu banyak master peralatan konsolidasi di sekitar, jika auranya bocor, masalah akan menyusul. Tekan di atas soket asli, satu inci darinya. Hu Yan Aobo berkata dengan sungguh-sungguh. Sebuah cahaya melintas di mata Zhou Wei Qing, dan dia terus memasukkan energi langitnya ke dalam busur tuan besar dan gulungan soket. Tangan kirinya dengan cepat menekan gulungan itu, dan dalam sekejap ketika gulungan soketing menyentuh busur tuan, Zhou Wei Qing dan busur tuan gemetar hebat. Saat berikutnya, dia dapat dengan jelas melihat gulir soket perlahan menyatu dengan busur tuannya, dan lekukan kecil muncul di busur tuan. Nilai dari soketing scroll terletak pada tingkat keberhasilan mutlaknya. Meskipun membuatnya merepotkan, itu sangat mudah digunakan. Itulah mengapa itu adalah harta yang langka. Bahkan master peralatan konsolidasi panggung Song akan sangat menghargai gulir soket ini. Master manik surgawi mana yang tidak ingin memiliki gulir soket di peralatan konsolidasi mereka. Jika seseorang mengatakan bahwa tingkat energi surgawi dan jumlah manik-manik surgawi adalah kekuatan keras, maka peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpan adalah kekuatan lunak. Hard power memang penting, tapi soft power seringkali menjadi kunci kemenangan, terutama jika menyangkut heavenly bat master di level yang sama. Pada saat Zhou Wei Qing merasa bahwa dia telah mengeluarkan sepertiga dari energi surgawinya, suara asteris ding asteris lembut terdengar, dan seluruh gulir soket menyatu menjadi busur tuan. Sebuah cahaya emas tebal menyelimuti seluruh busur, dan di saat berikutnya, busur tuan menghilang, berubah kembali menjadi bola cahaya emas saat permata fisik Ichi jade kembali ke pergelangan tangan kanan Zhou Wei Qing. Selesai, Huyan Ao Bo berkata dengan ekspresi lega di wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa soketing scroll miliknya pasti akan berhasil, baru sekarang dia bisa santai. Soketing scroll baru saja selesai. Jangan gunakan overload bow selama tiga hari ke depan, dan berikan waktu untuk istirahat. Setelah itu, soketing scroll kedua akan dianggap selesai. Zhou Wei Qing tertawa terbahak-bahak dan berkata, Terima kasih, guru, atas bantuan Anda. Huyan Ao Bo melambaikan tangannya dan berkata, Kamu telah melakukan perjalanan panjang, pergi dan istirahatlah. Aku juga perlu istirahat sebentar. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan menuju kamar tidurnya sendiri. Zhou Wei Qing dapat dengan jelas melihat bahwa bahkan dengan tingkat kultifasinya, langkah kakinya masih agak goyah. Jelas berapa banyak energi mental dan fisik yang telah dia keluarkan selama dua tahun terakhir. Zhou Wei Qing awalnya berpikir bahwa dengan kelelahan Huyan Ao Bo, dia membutuhkan setidaknya beberapa hari istirahat untuk pulih. Aduh, siapa sangka keesokan paginya, tepat saat matahari hendak terbit, dia terbangun. Setelah sarapan sederhana, Huyan Ao Bo mengikuti Zhou Wei Qing ke kamar tempat Zhou Wei Qing menginap dua kali. Ada sebuah meja kecil, dan setumpuk bahan yang tidak diketahui telah diletakkan di sana. Zhou Wei Qing berpikir dalam hati, guru ini benar-benar tidak sabar. Huyan Ao Bo masih terlihat tidak bersemangat, jelas hari istirahat tidak memberinya cukup waktu untuk istirahat. Xiao Wei, bakatmu luar biasa, dan permata-mata kucing Alexandrite adalah atribut yang jarang terlihat. Guru tidak ingin menyita terlalu banyak waktumu, aku hanya berharap kamu bisa meluangkan dua jam setiap hari untuk berlatih membuat peralatan konsolidasi gulungan. Kita akan mulai hari ini. Begitu dia menyebutkan Consolidating Equipment Scrolls, mata Huyan Ao Bo berbinar. Sebelum saya mulai mengajari Anda cara membuat gulungan peralatan konsolidasi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah Anda tahu apa itu permata surgawi? Dengan kata lain, saya dapat meringkas permata surgawi saya dalam kalimat sederhana. Zhou Wei Qing berpikir sejenak, lalu berkata, permata surgawi adalah bagian dari tubuh kita. Huyan Ao Bo tersenyum tipis dan berkata, itu benar. Permata surgawi memang bagian dari tubuh kita. Selain itu, permata surgawi bukanlah benda mati, mereka memiliki kehidupan. Tidak peduli permata elemental atau permata fisik, semuanya sama. Saat permata surgawi kita bangkit, itu sebenarnya adalah pelepasan energi bawaan kita saat lahir, memberi kita kemampuan yang sesuai. Mari kita tidak membicarakan permata elemental untuk saat ini, hanya permata fisik. Menurut pendapat saya, permata fisik itu seperti sepotong daging, tulang atau organ, atau sekaligus embryo. Tujuan dari gulungan peralatan konsolidasi yang kami buat oleh master peralatan konsolidasi adalah untuk memungkinkannya akhirnya terbentuk. Dapat dikatakan bahwa kami adalah seorang desainer, dan kami memasukkan desain kami ke dalam permata fisik kami, memungkinkannya untuk terbentuk sesuai dengan desain kami, memungkinkan kami mengeluarkan semua potensinya. Dengan demikian, persyaratan dasar untuk seorang master peralatan konsolidasi adalah memiliki atribut spasial. Anda masih ingat, awalnya, ketika saya mengetahui bahwa Anda memiliki atribut spasial dan angin, saya sangat bersemangat. Itu karena atribut angin dapat membantumu meningkatkan kecepatan, dan tidak seperti kelincahan tubuhmu, itu tidak mudah untuk dikendalikan. Atribut angin dapat dikendalikan oleh kehendak Anda. Dengan cara ini, selama Anda menyelesaikan gulungan peralatan konsolidasi pertama Anda, Anda akan dapat membuat lebih banyak gulungan peralatan konsolidasi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat, dan Anda akan dapat menguasainya dengan lebih mudah daripada master peralatan konsolidasi lainnya. Secara alami, Anda akan dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Ketika banyak master peralatan konsolidasi berlatih, mereka sering membuat kesalahan, dan itu benar-benar fokus pada kualitas dan bukan kecepatan. Saya tidak melihatnya seperti itu, saya selalu percaya bahwa kecepatan dan kualitas sama pentingnya. Sebagus apapun consolidating equipment scroll, jika hanya bisa dibuat sekali seumur hidup, apa gunanya? Meskipun jumlah jewel masters tidak dapat dibandingkan dengan profesi lain, tetapi itu masih bukan jumlah yang kecil, dan permintaan untuk gulungan peralatan konsolidasi bahkan lebih besar. Banyak master permata tidak pernah mengkonsolidasikan permata fisik mereka, karena mereka tidak mampu membeli gulungan peralatan konsolidasi. Saat dia berbicara sampai saat ini, aura Huyang Aobo semakin kuat. Saya berharap suatu hari nanti, setiap master permata akan dapat menggunakan gulungan peralatan konsolidasi. Xiao Wei, sekarang saya akan mulai menjelaskan gulungan peralatan konsolidasi paling dasar kepada Anda. Bab 129 Dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu. Huyang Aobo telah menyampaikan kepada Zhou Wei King prinsip dan metode pembuatan gulungan peralatan konsolidasi, serta segala macam pengetahuan. Pembuatan gulungan peralatan konsolidasi memerlukan jenis kertas khusus yang disebut kertas peralatan konsolidasi, dan bahan utamanya adalah inti-inti dari Zhong Stage Heavenly Beast. Tentu saja, setelah menggiling inti nukleus menjadi bubuk, itu dapat digunakan untuk membuat 10.000 lembar kertas peralatan konsolidasi, dengan setiap lembar hanya berjumlah kecil. Hanya dengan penambahan bubuk permata-mata kucing atribut spasial dan beberapa barang berharga lainnya dapat dibuat, dan dapat dijual di beberapa kota besar. Satu set 10.000 lembar kertas peralatan konsolidasi berharga 50.000 koin emas, dan itu dengan inti-inti dari binatang surgawi tahap Zhong tingkat rendah. Jika itu dibuat dengan inti-inti tingkat yang lebih tinggi, harganya akan lebih tinggi. Dengan consolidating equipment paper, langkah selanjutnya adalah desain. Untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi, langkah pertama adalah merancang senjata yang akan digabungkan dengan gulungan itu, serta kegunaannya. Dapat dikatakan bahwa desain adalah langkah yang paling penting, dan juga langkah yang paling rumit. Langkah terakhir adalah penciptaan. Proses pembuatan gulungan peralatan konsolidasi sangat rumit, dengan bagian yang paling merepotkan adalah pencampuran tinta konsolidasi. Gulungan peralatan konsolidasi yang berbeda membutuhkan tinta konsolidasi yang berbeda, dan tinta konsolidasi ini biasanya dibuat dari darah binatang surgawi, inti nukleus, serta beberapa bubuk permata berharga, bubuk tumbuhan, del. Hanya formula saja yang hampir tidak ada habisnya. Huyan Aobo benar-benar seorang guru yang baik, dan dia menjelaskan dasar-dasar pembuatan gulungan peralatan konsolidasi kepada Zhou Weiking. Menggunakan beberapa gulungan peralatan konsolidasinya sendiri sebagai contoh, dia menjelaskan konsep desain dan tinta konsolidasi. Setelah seminggu, Zhou Weiking akhirnya memiliki pemahaman dasar tentang cara membuat gulungan peralatan konsolidasi. Di mata Huyan Aobo, pencampuran tinta konsolidasi sebenarnya adalah yang paling sederhana, dan dia telah menguasai lebih dari seribu metode pencampuran yang berbeda. Dalam beberapa tahun, atau bahkan beberapa dekade, Zhou Weiking akan mampu menguasai semua formulanya. Yang paling penting tetaplah desainnya, karena itu adalah yang termudah untuk memiliki masalah dengan desainnya, dan seseorang harus mempertimbangkan jenis jewel master yang diperlukan untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi. Meskipun Zhou Weiking tidak bodoh, tenggelam dalam hal-hal ini setiap hari masih menyebabkan otaknya dalam keadaan setengah pusing untuk waktu yang lama. Untungnya, dia bukan orang yang berkonflik, dan mencoba yang terbaik untuk menyerap konsep desain yang dijelaskan Huyan Aobo kepadanya. Huyan Aobo benar, tidak perlu terburu-buru mempelajari cara meracik konsolidating ing, Anda hanya perlu menghafal ribuan jenis konsolidating ing yang saya ketahui. Tapi desain adalah poin utama. Dalam hal teknik, satu kata bimbingan dari seorang guru master akan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada belajar mandiri selama satu tahun. Xiaowei, aku telah memberimu banyak makanan akhir-akhir ini. Tidak mudah bagimu untuk mencerna semuanya. Mulai hari ini dan seterusnya, kami akan menambah dua jam latihan praktik setiap hari. Hanya dengan menghasilkan lebih banyak orang dapat menemukan perasaan yang tepat darinya. Tentu saja, hal terpenting yang memengaruhi kami para master peralatan konsolidasi adalah kerajinan. Tingkat keberhasilan membuat gulungan adalah kuncinya. Pada levelku saat ini, bahkan jika aku membuat konsolidating equipment scroll level rendah, tingkat keberhasilannya hanya sekitar 30%. Apakah Anda mengerti apa artinya tingkat keberhasilan yang rendah? Ketika Huyan Aobo sedang mengajar Zhou Weiking, dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia pasti layak disebut sebagai guru yang tegas. Zhou Weiking segera menjawab, itu berarti uang. Setiap lembar kertas konsolidasi terbuang sia-sia, lima koin emas hilang. Menambahkan tinta konsolidasi, itu setidaknya selusin koin emas. Huyan Aobo menganggup puas. Dia adalah orang yang kikir. Betul sekali. Setiap kegagalan berarti membuang-buang waktu dan uang. Karena itu, dalam proses membuat gulungan peralatan konsolidasi, Anda harus benar-benar fokus dan teliti. Anda harus berada di puncak semangat Anda dan menggunakan hasrat terbesar Anda untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi. Selama waktu ini, gulungan peralatan konsolidasi adalah segalanya bagi Anda. Di atas meja kecil, selembar kertas konsolidasi terbuka lebar, dengan gambar desain di atasnya. Desain ini adalah sesuatu yang dibuat sendiri oleh Zhou Weiking kemarin. Itu adalah perisai, meniru perisai kura-kura mistik Huyan Aobo, dan berfokus pada pertahanan. Setelah desain selesai, seluruh proses adalah menggunakan tinta konsolidasi dan energi spasial untuk menyatu dengan kertas konsolidasi, akhirnya membentuk gulungan peralatan konsolidasi. Zhou Weiking memegang kuas dengan gagang batu giok, mencelupkannya ke dalam tinta konsolidasi yang telah disiapkan Huyan Aobo untuknya. Mengambil nafas dalam-dalam, dia melepaskan permata surgawinya. Roda atribut berputar ke wilayah perak, dan dia memfokuskan semua perhatiannya pada kertas konsolidasi di depannya, perlahan-lahan menarik kuasnya. Tinta konsolidasi berwarna emas pucat, dan saat energi langitnya mengalir ke kuas, seluruh ujung kuas bersinar dengan cahaya perak pucat. Zhou Weiking mengikuti instruksi Huyan Aobo, menggambar kuas perlahan, kekuatannya meresap ke bagian belakang kertas, perlahan meluncur di sepanjang garis. Huyan Aobo berdiri di belakangnya, menatapnya tanpa berkedip, tatapan puas di matanya. Permata fisik Zhou Weiking adalah atribut kekuatan, dan tangannya stabil dan mantap, yang membuatnya sangat puas. Tepat pada saat itu, sikat Zhou Weiking baru saja bergerak satu inci ketika dia tiba-tiba merasa seolah-olah ada sesuatu yang rusak, dan garis-garis yang awalnya menyilaukan pada kertas konsolidasi tiba-tiba meredup dan menghilang. Berhenti, Huyan Aobo berkata dengan sungguh-sungguh. Zhou Weiking mengangkat kepalanya untuk menatapnya, tatapan kebingungan di matanya. Huyan Aobo berkata, Anda baru saja mulai membuat gulungan kertas konsolidasi. Ingat, Anda harus lambat, Anda harus membiarkan tinta konsolidasi menyatu dengan kertas konsolidasi dengan bantuan energi spasial Anda sebelum Anda dapat melanjutkan. Namun, Anda harus jangan terlalu lambat, atau konsolidating ing akan menumpuk. Bagi kami para master peralatan konsolidasi, hal yang paling sulit adalah memahami waktu, itu membutuhkan banyak latihan dan pengalaman, membentuk perasaan khusus. Tinta konsolidasi dan kertas konsolidasi yang berbeda akan melebur dengan kecepatan berbeda, dan perasaan setelah melebur juga akan berbeda. Anda baru saja mulai, jangan cemas, tanpa puluhan ribu gulungan kertas konsolidasi, Anda tidak akan bisa menyelesaikannya. Kamu harus sabar. Zhou Weiking berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, kertas konsolidasi ini terbuang sia-sia. Lima koin emas hilang. Buang-buang uang. Guru, saya tidak berpikir gulungan peralatan konsolidasi yang Anda jual itu mahal lagi. Huyan Aobo mendengus dan berkata, apakah menurutmu sangat mudah untuk merawat seorang master peralatan konsolidasi? Itu semua dilakukan dengan uang. Masih ada empat bulan lagi, dan saya ingin Anda menyelesaikan setidaknya satu gulungan peralatan konsolidasi sebelum Anda pergi ke Akademi Militer Feli. Setelah itu, Anda hanya perlu berlatih setiap hari. Saya harap dalam tiga hingga lima tahun, Anda akan dapat mencapai level master peralatan konsolidasi. Dasar-dasarnya sangat penting, untuk bahannya tidak perlu khawatir, saya akan menyiapkannya untuk Anda. Zhou Weiking mengangguk, dengan enggan mengesampingkan potongan kertas konsolidasi yang terbuang, sebelum mengambil potongan lain dari tumpukan gulungan peralatan konsolidasi yang baru. Huyan Aobo berkata, luangkan waktu dan latihanmu. Aku akan mengajarimu saat kita makan malam. Meskipun membuat gulungan peralatan konsolidasi tidak akan membantu Anda meningkatkan level kultivasi, tetapi itu sangat baik untuk jantung Anda, terutama kontrol Anda. Jika Anda berlatih membuat gulungan peralatan konsolidasi, di masa depan kontrol Anda atas keterampilan tersimpan Anda akan jauh lebih baik. Aku akan pergi dan istirahat dulu. Lagipula, dia sudah tidak muda lagi, dan dua tahun kerja keras dan kerja keras yang dia lakukan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Setelah Huyan Aobo pergi, Zhou Weiking mulai mencoba untuk mengkonsolidasikan gulungan keduanya. Kali ini, dia masih belum bisa menyelesaikan satu inci pun dari gulungan itu, dan koneksi terputus. Kali ini jauh lebih lambat, tetapi tinta konsolidasi telah terkumpul. Dia dapat dengan jelas merasakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk konsolidasi tinta dan kertas untuk melebur, dan Huyan Aobo bahkan menjelaskan kepadanya bagaimana melakukannya pada posisi dan waktu yang berbeda. Namun, ketika dia benar-benar mencoba melakukannya, setelah menuangkan energi langitnya ke sikat, dia tidak dapat mengendalikannya dengan baik. Seperti yang dikatakan Huyan Aobo, perpaduan tinta dan kertas konsolidasi adalah perasaan yang sangat misterius. Dapat dikatakan bahwa kualitas gulungan peralatan konsolidasi yang dibuat dari inti-inti yang sama tidak persis sama, dan akan ada beberapa perbedaan kecil, dan perbedaan kecil ini dapat menyebabkan pembuatan gulungan peralatan konsolidasi gagal. Setelah mencoba tujuh gulungan peralatan konsolidasi berturut-turut, Dai Zhou Weiking dipenuhi keringat, dan karena konsentrasinya, matanya mulai terasa sakit. Sambil meletakkan kuas, dia bergumam pada dirinya sendiri, kontrol waktu, perasaan, waktu, waktu, perasaan. Bagaimana saya bisa menggunakan perasaan saya untuk mengontrol waktu kuas? Ini terlalu sulit, tidak heran guru mengatakan bahwa saya memerlukan setidaknya 10 ribu gulungan peralatan konsolidasi untuk berhasil. Tidak, saya perlu istirahat sejenak untuk memulihkan roh saya, jika tidak maka akan semakin mustahil untuk berhasil. Saat dia memikirkannya, Zhou Weiking berbaring di tanah, menguras energi langitnya. Tepat ketika enam roulette atribut di depannya akan menghilang, tiba-tiba, kilasan inspirasi melintas di benaknya. Tidak berwarna, waktu, Zhou Weiking tiba-tiba duduk, ekspresi terkejut di matanya. Betul sekali, membuat gulir peralatan konsolidasi ini, bukankah hal terpenting tentang kontrol waktu? Saya tidak bisa mengendalikan perasaan saya, jadi mengapa tidak menggunakan waktu untuk mengendalikannya? Bukankah waktu atribut ke-6 saya? Saat dia berpikir sampai titik ini, dia menjadi sangat bersemangat. Dengan elemental jewel keduanya, atribut ke-6 Alexandrite Chatsai jewel, absolute delay, juga telah berevolusi. Efek berevolusi jauh lebih lemah daripada skill lainnya, dan jangkauan casting telah meningkat dari 5 yard menjadi 6 yard, diikuti oleh efek absolute delay. Satu-satunya hal baik tentang skill ini adalah setelah menggunakannya sekali, interval antara menggunakannya kembali sangat singkat, hanya 3 detik. Namun, sisi negatifnya adalah ia menghabiskan banyak energi surgawi. Dengan energi surgawi tahap ke-11 Zhou Weiking saat ini, jika dia hanya menggunakan skill ini, dia hanya bisa menggunakannya 8 kali sebelum kehabisan energi surgawi. Termasuk pemulihan 11 titik akupuntur kematiannya, dia hanya bisa menggunakannya 9 kali. Lagi pula, jangkauan efektifnya sangat pendek, dan efek absolute delay hanya sedetik. Setidaknya, Zhou Weiking tidak berpikir bahwa skill ini akan banyak berguna. Dia selalu merasa bahwa jika hanya sedetik, apa gunanya mengendalikan efek absolute delay? Bab 130 Namun, sekarang setelah dia melihatnya, itu jauh lebih bermakna. Pada saat dia melakukan kesalahan, apalagi 1 detik, bahkan kontrol kecepatan setengah detik sudah cukup untuk membantunya melewati celah 1 inci itu. Manfaat lain dari memiliki 2 permata surgawi adalah dia dapat menggunakan 2 permata elemental pada saat yang bersamaan. Bagi guru manik surgawi biasa, ini bukanlah hal yang istimewa. Namun, bagi Zhou Weiking, itu berbeda. Permata elementalnya memiliki 6 atribut, dan dengan 2 permata mata kucing Alexander T, dia bisa menggunakan 2 keterampilan atribut yang berbeda pada saat yang bersamaan. Misalnya, waktu dan spasial. Tanpa mencoba, bagaimana dia bisa tahu? Praktek adalah satu-satunya cara untuk menguji kebenaran. Zhou Weiking dengan tidak sabar membentangkan selembar kertas konsolidasi, menutup matanya untuk fokus sejenak sebelum menggerakkan kuas sekali lagi. Sama seperti sebelumnya, energi spasial memasuki ujung kuas, bergerak mengikuti desain garis. Dengan sangat cepat, dia mencapai bagian di mana dia melakukan kesalahan. Keterlambatan mutlak. Tanpa ragu-ragu, Zhou Weiking menggunakan keterampilan ke-6 pada dirinya sendiri, dan energi surgawi di tubuhnya sangat terkuras. Namun, kecepatan kuasnya masih mengikuti hatinya, dan bagian di mana ia membuat kesalahan ditutupi dengan satu sapuan, ujung kuas bergerak bola balik, menyelesaikan garis panjang 3 inci pertama dari gulungan peralatan konsolidasi. Titik. Ada harapan. Goresan selesai muncul di kertas konsolidasi, dan tinta konsolidasi terbentuk, bersinar redup. Jelas bahwa tinta konsolidasi telah bergabung dengan kertas konsolidasi sesuai dengan ritme tertentu. Zhou Weiking sangat gembira, tapi saat ini, dia tidak berani ceroboh. Lagi pula, dalam gulir peralatan konsolidasi ini, jika ada satu saja kesalahan, itu akan mengakibatkan kegagalan seluruh gulungan. Setiap gulungan peralatan konsolidasi terdiri dari banyak baris, dan setiap pukulan tidak dapat dijeda. Namun, setelah menyelesaikan satu pukulan, seseorang dapat berhenti sementara. Lagi pula, energi surgawi guru peralatan konsolidasi terbatas, dan untuk menyelesaikan seluruh gulungan peralatan konsolidasi sekaligus akan membutuhkan energi surgawi dalam jumlah besar. Melihat bahwa metodenya efektif, Zhou Weiking mencelupkan kuas penuh konsolidating dan melanjutkan dengan pukulan kedua. Realitas membuktikan bahwa kontrol absolute delay dari waktu ke waktu sepenuhnya kompatibel dengan injeksi energi ruang waktu ketika dia membuat gulungan peralatan konsolidasi. Pada saat yang paling penting dari setiap pukulan, ketika dia tidak dapat memahami ritme, dia akan menggunakan absolute delay untuk mengontrol kecepatannya dalam ritme. Kemudian, dia secara alami akan menggambar dengan seluruh kekuatannya, dan pukulan itu akan terbentuk secara alami. Meskipun proses ini agak lambat, itu masih merupakan langkah bertahap menuju kesuksesan. Namun, pada akhirnya, pembuatan gulungan peralatan konsolidasi masih gagal. Tepat ketika dia akan mencapai beberapa pukulan terakhir, Zhou Weiking lupa tentang pengeluaran energi surgawinya sendiri, dan ketika dia mencoba menggunakan absolute delay lagi, skill tidak muncul, menyebabkan pukulan terakhir terpotong. Seluruh gulungan peralatan konsolidasi sekali lagi dihancurkan. Namun, dia tidak merasa tertekan sama sekali. Melihat kertas konsolidasi yang hancur di tangannya, dia tersenyum bangga. Pertama kali selalu yang paling sulit. Rasa sakitnya pasti lebih besar daripada kesenangannya. Tapi selama dia punya pengalaman, hehehe. Duduk bersila, Zhou Weiking mengaktifkan 11 pusaran energi di titik akupuntur kematiannya untuk menyerap energi surgawi untuk memulihkan energi surgawinya. Pada saat dia mulai menggambar gulungan peralatan konsolidasi lagi, itu sudah berjalan-jalan di taman. Seperti kata pepatah, pertama kali tidak terbiasa, kedua kali akrab. Dengan pengalaman sukses pertama, dia merasa bahwa meskipun dia tidak menggunakan absolute delay untuk mengendalikannya, peluang keberhasilannya masih tidak kurang dari 20%. Perasaan Zhou Weiking tidak salah. Dalam membuat gulir peralatan konsolidasi, hal terpenting adalah pertama kali. Selama dia berhasil sekali, dia akan bisa merasakan ritme, dan sisanya akan jauh lebih mudah. Namun, agar berhasil membuat gulungan peralatan konsolidasi pertamanya, dia tidak berani gegabuh. Dia masih menggunakan absolute delay untuk mengendalikannya, berhenti tiga kali untuk memulihkan energi langitnya. Struk terakhir, lingkaran, dan akhir. Tinta konsolidasi emas pucat bersinar dengan cahaya perak saat bercampur dengan goresan terakhir. Seketika, lampu emas menyala, dan kertas konsolidasi sedikit beriak. Aura energi yang unik muncul, seolah kertas konsolidasi menjadi hidup. Zhou Weiking menatap kosong pada consolidating equipment scroll di depannya. Di dalam hatinya, dia merasakan pencapaian yang tak terlukiskan. Itu adalah perasaan menciptakan kehidupan. Itu benar, itu menciptakan kehidupan. Dia adalah orang yang menghidupkan kertas konsolidasi ini, mengubahnya menjadi gulungan peralatan konsolidasi. Tanpa ragu, Zhou Weiking mengambil selembar kertas konsolidasi lagi. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menutup matanya, mengingat semua perasaan yang dia miliki ketika dia membuat gulungan peralatan konsolidasi. Sekali lagi, dia mulai menggambar. Kali ini, dia menggambar dengan sangat lambat, tetapi dia tidak menggunakan absolute delay untuk mengontrol setiap pukulan. Hanya ketika dia merasa bahwa dia tidak percaya diri, dia akan menggunakan absolute delay untuk mengontrol waktu untuk mempengaruhi garis besarnya sendiri. Hanya dalam separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat gulir peralatan konsolidasi pertama, gulir peralatan konsolidasi kedua berhasil dibuat. Setelah gulungan peralatan konsolidasi kedua selesai, itu adalah yang ketiga, dan kemudian yang keempat. Saat ia menjadi semakin akrab dengan membuat gulir peralatan konsolidasi perisai, kecepatan Zhou Weiking juga meningkat. Setelah menyatu dengan tasbih hitam, inderanya jauh lebih tajam daripada orang biasa. Dalam proses pembuatan consolidating equipment scroll, begitu dia merasa ada yang tidak beres, dia akan segera menggunakan absolute delay untuk mengendalikannya. Dengan cara ini, dalam seluruh proses pembuatan gulungan peralatan konsolidasi, selain beberapa kegagalan karena kurangnya konsentrasi, dia sebenarnya berhasil membuat lebih dari sepuluh gulungan peralatan konsolidasi. Xiao Wei, saatnya makan. Suara Huyan Aobo datang dari luar. Meskipun dia pergi untuk beristirahat, dia telah mendengarkan keributan itu. Menuju pelatihan tak kenal lelah Zhou Weiking, dia sangat puas. Pintu terbuka, dan Huyan Aobo masuk. Ketika Zhou Weiking mengangkat kepalanya untuk melihatnya, Huyan Aobo ketakutan. Itu karena dia melihat mata Zhou Weiking memerah, dan wajahnya pucat. Xiao Wei, kamu belum berhenti sama sekali. Huyan Aobo bertanya dengan prihatin, matanya dipenuhi kegembiraan. Sebagai Grandmaster peralatan konsolidasi, dia sangat jelas bahwa untuk seorang master peralatan konsolidasi, agar berhasil, hal yang paling penting adalah tekat. Zhou Weiking baru saja mulai belajar cara membuat gulungan peralatan konsolidasi, dan dia sudah mampu membawa dirinya ke keadaan seperti itu. Sebagai seorang guru, dia sangat puas. Kamu makan begitu cepat, Zhou Weiking bergumam pada dirinya sendiri, berdiri dari tanah. Tiba-tiba, dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya, dan pandangannya menjadi gelap saat dia jatuh ke depan. Huyan Aobo dengan cepat menangkapnya, dan gelombang energi surgawi murni dimasukkan ke dalam tubuh Zhou Weiking. Dia telah melihat situasi seperti itu berkali-kali, dan itu jelas disebabkan oleh kelelahan mental dan spiritual yang parah. Dia sendiri sudah sering menghadapi situasi serupa saat membuat gulungan peralatan konsolidasi. Mendukung Zhou Weiking untuk berbaring, pada saat seperti itu, yang paling dia butuhkan adalah istirahat. Dengan santai mengambil selembar kertas peralatan konsolidasi yang telah dilempar Zhou Weiking ke tanah, Huyan Aobo ingin melihat bagaimana perkembangan muridnya yang berharga. Bahkan jika dia terus gagal, dia masih bisa mengetahui berapa banyak yang telah dia gambar. Lagi pula, bakat sangat penting bagi seorang master peralatan konsolidasi. N. Begitu kertas peralatan konsolidasi jatuh ke tangannya, Huyan Aobo langsung merasa ada yang tidak beres. Dia terlalu akrab dengan gulungan peralatan konsolidasi, seolah-olah dia akrab dengan tubuhnya sendiri. Energi yang mengalir di sekitar menyebabkan jari-jarinya sedikit bergetar, dan mata kecilnya menatap lekat-lekat gulungan di tangannya. Dia duduk di sana dengan linglung, tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Ah! Feng Yu, yang sedang duduk di ruang makan dengan mangkuk di tangan, dikejutkan oleh tangisan yang tiba-tiba, dan melompat ketakutan, berlari secepat kilat. Pak tua Huyan, ada apa denganmu? Ketika dia memasuki kamar Zhou Weiking dan melihat bahwa Huyan Aobo baik-baik saja, dia tidak bisa menahan amarahnya. Apakah kamu melihat hantu? Huyan Aobo bergumam, ini lebih menakutkan daripada melihat hantu. Lihat, saat dia mengatakan itu, dia memberikan gulungan di tangannya ke Feng Yu. Feng Yu mengambil gulungan itu dan melihatnya, berkata dengan santai, ini hanya gulungan peralatan konsolidasi tingkat rendah yang sangat biasa. Untuk membuat hal seperti itu, kamu masih memiliki wajah untuk berteriak. Huyan Aobo menatapnya, lalu ke arah Zhou Weiking. Feng Yu dapat dengan jelas melihat bahwa wajah teman lamanya berkedut tak terkendali. Seketika, dia mengerti, dan matanya membelalak saat dia berkata tanpa sadar, kamu tidak memberitahuku bahwa gulungan ini. Gulungan ini dibuat olehnya kan? Huyan Aobo tidak membalas kata-kata Feng Yu, dengan cepat mengambil semua kertas peralatan konsolidasi bekas yang tersebar di lantai. Feng Yu juga dengan cepat pindah ke sisinya, dan mereka berdua yang usia gabungannya lebih dari 100 tahun terus melihat kertas peralatan konsolidasi, ekspresi mereka menjadi semakin kaya. Ini tidak mungkin nyatakan. Setelah melihat kertas peralatan konsolidasi terakhir, Huyan Aobo hampir roboh ke tanah. Feng Yu bergumam, Jika kamu tidak curang, dan tidak membuat gulungan ini, maka itu pasti asli. Selain kalian berdua master dan murid, tidak ada master peralatan konsolidasi lainnya di sini. Pak Tua Huyan, saya merasa seperti Anda telah mengambil harta karun. Dalam keadaan normal, ketika Huyan Aobo menemukan sesuatu yang membuatnya sangat bersemangat, dia akan tertawa terbahak-bahak. Misalnya, ketika dia menciptakan sesuatu yang sangat dia banggakan, dia akan tertawa terbahak-bahak. Namun, saat ini, dia bahkan tidak bisa tertawa. Dia hanya bisa merasakan seluruh tubuhnya menjadi lemah. Apa yang terjadi padaku barusan? Kepala saya sakit. Tepat pada saat ini, Zhou Weiking membalik dan naik dari tanah. Dia adalah master bed surgawi, dan juga menyatu dengan manik-manik hitam. Fisiknya jelas pada tingkat yang tidak manusiawi. Setelah beberapa saat relaksasi, semangatnya yang kelelahan telah pulih sedikit. Namun, sakit kepala yang membelah tidak dapat dihindari. Lagipula, dia terlalu lama berkonsentrasi. Dengan dua suara swash, dua sosok langsung mengelilinginya. Tangan huyan aobo gemetar saat dia menyerahkan kertas peralatan konsolidasi kepada Zhou Weiking. Xiaowei, apakah kamu melakukan semua ini? Anda, Anda berhasil. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Benar, saya berhasil. Itu memberi saya rasa pencapaian. Ini seperti saya telah menghidupkan kertas peralatan konsolidasi ini. Ini benar-benar memuaskan. Namun, kepalaku benar-benar sakit sekarang. Guru, senior Feng Yu, jangan lihat aku seperti itu. Aku tahu aku jenius, tapi jenius lapar sekarang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.